Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang serah ini? Saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sehat walafiat dan berbahagia. Baik, sebelum kita mulai kejahatan yang insya Allah bermanfaat ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semua yang kita lakukan dan dapatkan hari ini diberitahui Tuhan. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Baik, berdoa selesai. Ya, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, saya Ismail Sasyati Umar yang akan membersamai Bapak, Ibu, dan teman-teman sebagai MC pada acara webinar yang kami bernama Science Work Hope. Padahal Science Work Hope webinar ini merupakan kejahatan seminar yang diadakan oleh Tete Science Work untuk memberikan edukasi di bidang bioteknologi kepada para peneliti, mahasiswa, dan dosen yang dikemas dalam bentuk seminar daring. Sehingga di sini kita bersama akan belajar, berdiskusi, dan tentunya memperoleh edukasi di bidang bioteknologi. Baik, sebelum kita mulai acara Science Work Hope webinar yang sudah kita tunggu bersama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan teknis acara ini. Yang pertama, Science Work Hope webinar dilakukan secara panel, sehingga akan terdapat presentasi materi oleh ketiga panelis atau pembicara terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan sesi pertanyaan. Ada pun aturan untuk memberikan pertanyaannya adalah pada saat pembicara sedang memberikan materi, peserta diperbolehkan langsung memberikan pertanyaan dengan cara memberikan pertanyaan tersebut pada icon tuition and answer di bawah ini. Setelah sesi presentasi materi oleh ketiga pembicara selesai, maka pertanyaan akan ditanyakan oleh moderator, dibantu oleh MC, kepada pembicara yang dituju. Ada pun format pertanyaan yang diajukan adalah nama, underscore institusi, underscore pembicara yang dituju. Kemudian format ini akan saya berikan di kolom chat nantinya setelah ini. Yang kedua, di akhir acara Science Work Hope webinar akan terdapat kuis, dan juga ada hadiah menarik untuk lima orang dengan nilai tertinggi yang bisa menjawab kuis tersebut dengan baik dan benar. Ada pun e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar hingga akhir dan mengikuti kuis. Link kuis akan diberikan setelah sesi utama selesai. Selanjutnya, kami juga menyiapkan diksaung pocat untuk peserta dengan cara dan ketentuan bermaksud. Baik, Science Work Hope webinar kali ini berjudul The Importance of Proteomics Analysis and Fisheries Research. Kita akan mempelajari mengenai kajian analisis proteomics di bidang penelitian perhitungan bersama tiga pembicara hebat kita. Yang pertama adalah Ibu Dr. Mala Nuril Mala, SPI, MSI. Beliau dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Ibu Mala. Yang kedua ada Bapak Dr. Hasan Nasrullah, SPI, MSI, dari Departemen Akwakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Pak Hasan. Selamat pagi, Ibu Isna. Yang ketiga ada Bapak Furdianto, MSI. Beliau merupakan sodok manajer di sisi proteomics dari PT Science Work. Selamat pagi, Pak Furdi. Pak, masih di mirip, mungkin, Pak. Oh, sorry. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, langsung saja. Tapi, supaya lebih afdo, maka kita akan ditemani oleh moderator TV kita yang akan memandu serangkaian acara Science Talk Webinar di pagi hari ini. Saya perkenalkan Bapak Dr. Renat Soni Susanto, MSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Beliau merupakan salah satu aplikasi sainsi di PT Science Work yang sudah berpengalaman dan sudah melalang buana, ya Pak. Selamat pagi juga untuk semua peserta yang sudah mengikuti. Semoga webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja, Pak Soni, kepada Pak Soni, waktu sudah berpengalaman dan tempat, sila persilahkan Pak. Terima kasih kepada Mbak Isna atas informasi awal tentang Time Work Science Work Talk ini. Saya ucapkan salam kenal dan selamat datang kepada narasumber, Pak Dr. Hasan dan Ibu Dr. Mala, atas waktunya mau berkenan di mengisi pada acara Science Work Talk. Atas nama Science Work, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat ini, perkenalkan kepada rekan-rekan sekalian yang hampir mencapai 80 peserta, kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa, kepada rekan-rekan peneliti, dan mungkin juga ada salam hormat ke Bapak dan Ibu Guru Besar, dan peneliti-peneliti senior yang berkenan hadir pada Science Work Talk ini. Science Work Talk merupakan suatu wadah komunikasi yang menghubungkan antara para peneliti aktif kepada para peserta untuk melakukan komunikasi ilmu dan pengetahuan yang telah dikembangkan selama ini di bidangnya. Pada saat ini, kami cukup beruntung mendapatkan beberapa narasumber yang peneliti aktif, Ibu Dr. Malawan Muril, dan Pak Dr. Hasan Maslulof, dengan materi, The Importance of Proteomic Analysis in Fisheries Research. Untuk awalnya, saya mohon maaf jika mungkin kami kurang optimal dalam membawakan webinar ini. Kami mohon maaf di awal. Semoga mungkin dengan segala kelemahan atau kesalahan ini, masih bisa memberikan manfaat yang besar kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan Ibu Dr. Malanuril Malah. Beliau ini adalah, tadi saya sempat melihat CV beliau, cukup luar biasa. Beliau sekarang ini masih aktif di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Teknologi Hasil Perairan di IPB Dermaga Bogor. Beliau menyelesaikan S1 di tahun 1995, angkatan 95 ya, Bu, ya, dari IPB dengan judul skripsinya adalah Efektivitas Kunyit Sebagai Antioxidan Dalam Suatu Model Olahan Perikanan. Oleh Dr. Rudi Suwandi dan Insinyur Joko Purnuma sebagai pembimbing dan promotor beliau. Jadi dari awal beliau sudah berada di traknya, di daerah perikanan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2002 sampai 2004 di bidang ilmu teknologi kelautan dengan disertasi Pemanfaatan Nimbah Tulang Ikan Sebagai Alternatif Bahan Baku Gelatin yang dibimbing oleh malam mahrum baik-baik Dr. Mita Wahyuni dan Dr. Rosmawati Pari Nangin. Dan kemudian beliau melanjutkan program doktornya di University of Tokyo, Jepang di bidang ilmu marine biochemistry dengan judul Studies of the Structural Changes of My Global into the Mid-Discoloration dengan salah satu pembimbingnya adalah Profesor Yoshiro Ochihae. Nah, dari beliau juga memiliki track record yang cukup banyak ya sebagai visiting scientist di beberapa universiti di luar negeri seperti di Cornell University di Tohoku, Jepang, dan lain-lain. Kalau saya baca kan mungkin akan terlalu lama ya, Bu. Dan yang sebenarnya yang paling menarik adalah presentasi beliau ya. Saya sempat membaca presentasi beliau dan cukup sangat menarik ya tentang proteomic, application STS page di bidang proteomic, aquatic product. Biasanya orang kalau melakukan taksonomi atau taksonomi itu biasanya menggunakan genomik, RAPD, RFALP, nah ini beliau menggunakan protein sebagai alternatif genomik. Tempat juga menjadi pertanyaan. Sebenarnya proteomic itu kan susah ya dibandingkan genomik. Genomik itu kan lebih stabil. Dan orang kebanyakan menggunakan genomik mungkin sebagai taksonomi, sebagai biomarka untuk mungkin barcoding, untuk melihat apakah produk itu baik apa enggak. Nah, di sini cukup menarik bahwa dengan proteomic itu dengan spesies hanya 100 spesies saja dia bisa ada perbedaannya dan itu perbedaan pada jenis ikannya. Nah, mungkin tanpa saya harus membocokkan atau spoiler lebih lanjut, mungkin kita langsung sampaikan kepada yang ahlinya. Kepada Ibu Doktor, malah dipersilahkan waktunya, Bu. Baik, terima kasih Pak Soni Susanto. Terima kasih atas brief introduction-nya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya jelas ya Pak Soni dan lain-lain ya. Baik, terima kasih pagi ini saya diminta sharing ya untuk mencoba kita diskusikan sama-sama tentang aplikasi SDS page pada bidang riset khususnya bidang protein dari fisheries ya. Karena saya ada di pasca panen termasuk di dalamnya itu adalah pasca panen dan bioteknologi ya. Saya boleh share screen ya Pak. Saya jatahnya berapa lama nih? Berapa menit Pak? Sekitar 20 menit, Bu. 20 menit, baik. Saya akan share screen. Jadi, sudah terlihat ya Bapak-Ibu semua. Nah, SDS page ini ya sebentar. Jadi, saya akan mencoba mendiskusikan tentang materi SDS page application in aquatic product and biotechnology research. Saya ada di Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Inmu Kelautan IPB University ya. Jadi, sekitar Bogor, Jakarta biasanya dekat, lebih dekat ya. Jadi, kalau misalnya ada yang mau diskusikan atau mau dilihat karena SDS page itu sebetulnya yang pastinya itu harusnya dipraktekan ya. Kalau misalnya hanya didengarkan itu kayaknya masih ngawang-ngawang gitu ya. Seperti itu. Baik. Saya coba dari awal nih namanya SDS page ya. Ini kita hari ini berbicara tentang proteomic research ya. Proteomic research itu termasuk salah satu bagian omic science sebetulnya ya. Saya ada di proteomic, genomic juga karena itu dekat ya. Setelah proteomic itu nanti genomic ke situ ya. Termasuk nanti ingin melihat di dalamnya metabolit-metabolit sekunder. Nah, pagi ini kita mencoba mendiskusikan tentang aplikasi dari salah satu tool yang digunakan ketika kita melakukan penelitian proteomic dari hasil perairan ya. Ini kita coba jelaskan di sini hasil perikanan atau hasil perairan itu sangat banyak sekali. Tetapi masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian atau eksplorasi di bidang protein perikanan. Padahal sebelum ini saya kasih itunya dulu ya wacanannya dulu. Padahal bidang perairan ini bidang perikanan ini masih banyak yang bisa kita eksplorasi ya. misalnya mulai dari protein karena kita di sini proteomic berarti kita mengerucutkan ke bidang protein. Mulai dari protein untuk pangan pangan sebagai pangan yang kita konsumsi langsung baik itu juga functional food atau suplemen atau bahkan non-pangan. Jadi luas sekali riset tentang protein ini ya. Dan SDS page itu merupakan salah satu saja tool yang digunakan ketika kita melakukan penelitian di bidang protein hasil perairan. Ya baik saya langsung ke intinya saja. Jadi saya diminta sharing tentang SDS page dan namanya SDS page itu Sodium Dodesil Sulfat Polyacrylamic Gel Electrophoresis ya. Jadi dikenal dengan SDS page ini sebetulnya abbreviation atau kepanjangan dari SDS yaitu Sodium Dodesil Sulfat dan page nya Polyacrylamic Gel Electrophoresis itu kepanjangannya. Nah tentunya berarti nama ini punya makna ya. Sesuai dengan si penama ini berarti dia kuatnya sebetulnya menggunakan SDS ya. SDS ini apa nanti kita bahas ya. Nah jadi ketika kita berdiskusi tentang SDS page itu pasti yang sudah dikenal ini adalah seputar pemisahan protein ya. Kita akan lihatnya berdasarkan berat molekul berdasarkan ukuran molekul di dalam suatu medan listrik ya. Kalau kita lihat namanya nih ada electrophoresis berarti dia itu bekerja pada suatu medan pada suatu media yaitu media electrophoresis yaitu media listrik ya. Nah ini pemisahan protein berdasarkan berat molekul. Kemudian SDS ini sesuai dengan namanya ada SDS-nya. Nah dia menggunakan bahan kimia atau deterjen atau sabun di sini yang fungsi SDS ini melarutkan sifat protein yang hidropobik dan dia menjadikan protein kita menjadi negatif. Karena kita tahu kalau protein itu sifatnya dia amfoter ya. Bisa positif bisa negatif bisa netral. Kemudian juga dia bisa hidropobik bisa hidrofilik. Nah karena kita ingin melihat atau meraninkan protein kita dalam suatu wadah dimana ada aliran listrik maka dalam media itu kita buat si protein kita menjadi homogen yaitu hidropobiknya kita hilangkan kemudian sifatnya menjadi negatif semua. Nah berbicara SDSP sebetulnya sudah lama teknologinya sejak tahun 1970-an 1977 oleh LAMLI itu awalnya tetapi sekarang sudah mulai banyak berkembang karena life science itu tidak harus 1 ditambah 1 eksakta itu jadi 2 tapi life science itu bisa jadi 1 tambah 1 2 setengah 3 atau bahkan 1 setengah jadi ketika kita berbicara life science itu senantiasa berkembang kemudian ini adalah imajinasi kalau sebelum SDS ini protein kita ini biasanya protein ini pastinya kompleks tidak ada protein yang tidak kompleks protein itu sebetulnya kompleks dia ada muatan positif muatan negatif kemudian juga ada hidrofobik dengan hidrofilik hidrofobik biasanya yang masuk di dalam yang di luar itu yang nampak ke permukaan hidrofilik sebelum SDS maka dia seperti ini sifatnya kemudian setelah SDS maka dia relatif menjadi lebih seragam muatannya negatif sebentar saya mencari pointer dulu itu gambaran sebelum SDS dan setelah SDS kemudian ada unsur yang lainnya ada namanya polyacrylamide gel electrophoresis artinya gel yang digunakan sebetulnya itu adalah gel yang berasal dari polyacrylamide ini saya sekilas saja saya nanti banyak membahasnya aplikasi yang sudah kita cobakan dan kebanyakan penelitian-penelitian kami dan tim dan gel yang digunakan polyacrylamide kenapa polyacrylamide karena polyacrylamide itu memiliki poros yang kecil sehingga dia mampu memisahkan protein dan oligonukleotida kalau bapak ibu bekerja dengan DNA nah bedanya kalau DNA gelnya agak rosak elektrophoresis ini kalau protein biasanya itu adalah elektrophoresis yang yang vertikal seperti SDSPG ini adalah vertikal adapun DNA biasanya menggunakan pemisahan juga sama DNA juga pemisahan oligonukleotida dia biasanya menggunakan elektrophoresis yang horizontal dan dia medianya itu adalah gel agaros karena sifat yang diinginkan itu adalah DNA bukan protein yang sedikit berbeda dari berat molekulnya nah kemudian berbicara dengan SDSP pastinya ada gel tadi ya gel acrilamid dan gel acrilamid ini kita kita pisahkan ada dua gel ini bersifat discontinue ada yang namanya stacking gel ada yang namanya separating gel kalau dalam bahasa Indonesia stacking gel itu gel penahan separating gel pemisah nah kenapa dia ada fungsi gel ini jadi nanti protein kita akan masuk ke dalam gel ini dan akan memisahkan di dalam gel ini sehingga protein kita akan terpisah karena perbedaan berat molekulnya nah kemudian aduh saya sebenarnya bukan dari inian bioret cuma saya pas ketemunya bioret jadi beberapa bahan yang digunakan itu adalah mulai dari buffer kemudian ada acrilamid saya mungkin kesini saja jadi di dalam SDS page ini SDS page itu sebenarnya gampang-gampang susah ya kalau misalnya yang dia tidak punya skill sama sekali mungkin butuh beberapa minggu untuk memfikskan dia sampai bisa piawai atau terampil membuat gelnya saja tidak semua langsung bisa karena disini seperti yang saya jelaskan di sebelumnya di slide sebelumnya itu memfitkan gel pada chamber di mana chamber itu sebelumnya itu tidak ada kita hanya memfikskan menggunakan dua chamber sehingga mungkin tidak boleh bocor dan lain-lain jadi persiapan SDS page ini mulai dari persiapan gel persiapan sampel dan kita runningkan yaitu dengan menggunakan staining dan distaining saya kira nanti kalau misalnya ingin lebih jelasnya lagi kita sebetulnya ada mata kuliahnya juga saya kebetulan mengajar mata kuliah biomolekuler hasil perairan disitu kita jelaskan detail A sampai Z nya mulai dari fungsi-fungsinya karena sangat spesifik sekali kenapa misalnya harus pH 6,8 pada staking gel kenapa harus 8,8 pada separating gel kemudian kenapa ada glisin kenapa ada gliserol itu ada sangat berkaitan dengan sifat atau fungsi protein saya lanjutkan saja sebentar saya kok tidak bisa pindah apakah di Bapak Ibu pindah nggak saya stop dulu saya screen oke oke ya nah ini adalah running SDS page nya ya running SDS page nya jadi ada tadi gel yang sudah fix di dalam suatu pembuat gel ya kalau sekarang sudah dimanjakan seperti yang tadi saya jelaskan sekarang life science itu senantiasa berkembang ya kalau dulu mungkin tidak ada kit atau sedikit kit-kit ya kalau sekarang itu konsumen dimanjakan dan ini mungkin juga peluang bagi science world atau misalnya produsen-produsen yang lain ya jadi si pengguna itu relatif lebih mudah misalnya sekarang gelnya aja sudah ada ya yang ready ya cuman yang ready ternyata mahal kalau nggak salah satu slash itu 200 ribu kalau tidak salah ya nah kalau kami buat sendiri ya sampai dengan bagaimana cara membuat gelnya kemudian sebetulnya buffer juga kita buat sendiri nah tetapi sekarang saya sudah jelaskan tadi sudah dimanjakan konsumen itu semuanya sudah ada yang diperlukan hanya keterampilan atau kepiawean pengguna ketika melakukan riset ini atau melakukan penggunaan alat ini jadi kalau awalnya dulu cara membuat buffer aja susah misalnya bagaimana memaskan mengepaskan pH buffernya karena tidak boleh itu berubah sedikit itu tidak boleh ada plus minusnya ya termasuk pembuatan staining dan destining itu membuat sendiri tetapi sekarang itu sudah dimanjakan ya bahkan SDS page yang tadinya lama sebetulnya awalnya lama ketika mengerjakan SDS page itu bisa berhari-hari bisa 2-3 hari tetapi sekarang itu terakhir saya melihat teknologinya di Jepang untuk destining itu butuh hanya 7 menit jadi sekedar hanya bloating saja di bloating kemudian nanti langsung keluar hasilnya padahal kalau konvensionalnya itu adalah overnight jadi kita masukkan segel ini ke dalam chamber kemudian tadi protein kita sudah muatannya negatif semua sehingga dia akan menuju kutub yang bermuatan positif kemudian diraningkan dan nanti bisa dilihat setelah itu protein kita bisa dilihat menggunakan setelah staining dan destining kemudian kenapa saya nggak mau pindah ya ini ya sebentar mohon maaf ini ini adalah running SDS page-nya kita masukkan sampel kita kemudian prinsipnya bahwasannya protein pada protein kita itu terdiri di beberapa berat molekul ada yang kecil sedang besar gitu ya nah kemudian dengan elektroforesis ini maka protein yang kecil itu akan lari lebih dulu ya mungkin filosofinya kalau kayak lomba lari ini ada yang gendut sama yang kecil yang ringan ya maka yang ringan yang keluar lebih dulu jadi yang ringan yang sedang kemudian yang berat demikian juga prinsip elektroforesis seperti itu ya keluarannya nah ini adalah prinsipnya ya seperti ini jadi small protein akan ada di bawah selalu itu udah pasti ya big protein pasti ada di atas ya jadi kita memisahkan protein ini berdasarkan berat molekulnya ya nah setelah itu nanti kita akan membuat protein kita itu terwarnai dulu yaitu dengan biasanya CBB atau nanti bisa juga dengan silver staining ya nah 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 kalau dengan CBB maka CBB ini isinya ada asam asetat kemudian metana ada CBB protein kita diwarnai setelah itu mungkin satu jam atau dua jam maka kita lakukan day staining sehingga protein kita akan terlihat dan hasilnya akan seperti ini visualisasinya ya nah ini ada juga day staining menggunakan silver bukan CBB ini biasanya lebih mahal digunakan untuk protein kita hanya sedikit jumlahnya nah dia lebih detail atau lebih apa namanya bisa mendeteksi protein dengan jumlah yang relatif kecil nah ini saya ini melihatkan kira-kira riset-riset apa aja sih yang bisa kita lakukan ya dengan menggunakan SDS page ini tentunya tadi di awal sudah dijelaskan bahwasannya SDS page ini berhubungan dengan riset protein ya jadi harus proteomic riset kita bisa mengeksplore baik ikan di dalamnya itu ada sel fish atau fin fish ya maksudnya ikan yang bersirip atau tidak bersirip udang atau kepiting segala macam baik yang freshnya ya maupun produk olahannya itu juga bisa kita lihat ya kemudian juga beberapa olahan ya misalnya suri mie kita ingin melihat bagaimana perjalanan protein kita ini juga kita bisa lihat kemudian beberapa contoh yang lain kolagen gelatin enzim myoglobin protein larut air dan larut garam lainnya kemahidrusat protein dan lain-lain intinya dia seputar tentang protein ya nah ini adalah contoh contoh penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan penelitian-penelitian ini banyaknya ini banyaknya kita sarikan dari penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan dan publikasikan misalnya ini kita ingin memprofilkan protein kita sehingga juga bisa disebut dengan riset profiling fish protein ini adalah contoh kami ingin melihat ikan dori yang selama ini disebut dengan ikan dori sebetulnya itu juga merupakan salah satu mis labeling harusnya bukan dori tetapi patin makanya sekarang di Indonesia itu disebutnya bukan ikan dori tapi Indonesian Pangasius karena dori itu sebetulnya ikan subtropis dari namanya sendiri itu berasal dari ikan subtropis atau dengan nama latin geus feber nah ini penelitian yang sudah lama juga kita coba kumpulkan dari mulai patin utuh kemudian ada beberapa dori impor ada juga yang waktu itu namanya adalah masih dori dari produk-produk lokal kemudian kita amati bagaimana profil proteinnya sehingga kita bisa melihat apakah ada perbedaan atau tidak nah ini ternyata dengan patin utuh dengan filet ini ada beberapa protein yang memang belum terlalu nampak ketika utuh tetapi nampak ketika dia setelah menjadi filet mungkin disini ada proses suatu proses apa itu penambahan bahan kimia atau misalnya penambahan garam sehingga protein yang ada pada filet itu sudah mulai muncul terutama di protein di sekitar belak molekul sekitar 110 ke atas nah kemudian reset yang lainnya itu adalah sebentar saya kenapa susah nah ini ya ini adalah contoh juga tentang profiling kita ingin melihat mengamati yang namanya kolagen atau gelatin itu apakah dia bisa dibedakan menjadi tipe 1 tipe 2 gitu ya ini berdasarkan beberapa pencirinya ya disini misalnya ada beta ada alpha 1 alpha 2 maka dengan melihat profil protein yang seperti ini kita bisa mengkategorikan kolagen kita adalah jenis apa tipe apa ya kemudian saya kok susah pindah ini nih pindah apa pindah slide saya coba stop share ya mohon maaf saya ulangi dari awal mohon maaf saya ulangi dari aslinya aja nah kemudian riset yang lainnya ini kelihatan ya Bapak Ibu ya tentang fish quality ya atau kualitas ikan ini saya sarikan salah satu penelitian saya ketika saya mengambil disertasi di Jepang ya ini adalah kita ingin melihat ada ada 4 klasifikasi di dalam tuna ya ketika perdagangan tuna itu ada 4 klasifikasi ada grade A B C dengan D grade A itu adalah grade yang paling super ya untuk pembuatan sashimi kemudian grade B grade C itu bisa untuk loin atau tuna beku ya atau tuna kaleng nah grade D itu adalah yang not acceptable ya sebenarnya ini harusnya kalau import kalau ekspor tidak masuk ya banyaknya kita jual di domestik sayangnya neuro Indonesia itu luar biasa harusnya kalau orang luar itu ingin memanjakan penduduknya tapi kalau orang kita malahan import dulu yang didahulukan yang di dalam negerinya yang jelek yang jeleknya yang kita konsumsi di sini nah grade A B C D ini kita bisa lihat salah satunya ini salah satu contoh saja sebetulnya salah satu tool ya enggak hanya SDSP saja kita bisa lihat lagi dengan nilai-nilai yang lainnya nah ternyata dengan SDSP juga mendukung untuk grade A kalau kita lihat ternyata kalau kita lihat berat molekul yang bisa diamati oleh SDSP biasanya kan mulai dari 5 sampai 250 kilodalton nah di sini grade A itu ternyata tidak ada ben protein di bawah 19,3 ini nah yang 19 sekitar 16 kilodalton itu adalah myoglobin saya taunya dari mana taunya itu dari referens sebelumnya bahwasannya myoglobin itu ada di sekitar 16 kilodalton untuk tuna ternyata grade B CD itu di bawah myoglobin itu ada lagi dia nah ini terlihat memang beda berarti kualitas mutu untuk sashimi yang bisa langsung dimakan dengan grade B C dengan D kemudian ternyata di D itu yang paling jelek kita lihat disini ternyata ada suatu band kecil dimana kalau yang grade A B C itu tidak ada tetapi di grade D itu ada yaitu disini kita berikan Y nah sayangnya SDS page itu hanya bisa sampai sini saja kalau kita ingin tahu sebetulnya masih bisa kita lakukan bloating atau setelah ini kalau kita ingin tahu ini yang di D itu protein apa sih yang di BCD yang tidak ada di A protein apa sih maka kita bisa lanjutkan risetnya untuk mengidentifikasi protein bisa lanjut ke amino acid sequencer dan sebagainya ini sudah kita publikasikan nah kemudian nextnya ini juga contoh yang sudah kita lakukan kita melakukan pengamatan terhadap ikan tuna karena ikan tuna ini merupakan ikan ekspor Indonesia setelah udang kita mencoba melihat tuna ini kita berikan perlakuan dengan S 1 banding 3 tuna dengan S kemudian kita amati bagian perut bagian punggung bagian ekor selama 0 3 6 9 ini secara warna seperti ini nah kemudian kita amati juga dengan pola STS page nya ternyata di sini ada perbedaan di sini misalnya ada sesuatu yang berbeda di bagian perut perut hari ketiga sudah ada protein yang pada hari-hari sebelumnya tidak ada padahal di punggung di ekor belum ada di sini mungkin kita bisa melihat bahwasannya memang bagian perut itu bagian yang paling mudah terjadinya kebusukan karena kan secara logika juga di situ dia dekat tadinya dengan pencernaan kemudian sumber-sumber enzimnya banyak di situ sehingga ini yang paling lebih cepat memperlihatkan adanya perubahan dari protein yang dihasilkan ini sudah kami publikasikan juga nah kemudian untuk yang penelitian yang lainnya itu bisa kita lakukan tentang pengecekan kemurnian protein misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pemurnian protein kemudian kita cek apakah protein kita sudah murni atau belum maka salah satunya kita bisa menggunakan SDSP juga ini salah satu contohnya jadi kami ingin mengambil mioglobin dari ikan tuna maka kita buat serangkaian cara pemurnian ini merupakan beberapa tahapannya saja ternyata ini A dengan B ini adalah tahapan pemurnian ini M itu marker C itu ternyata yang terakhir setelah diberikan beberapa perlakuan ada ammonium sulfat kemudian juga ada sentrifugasi dan lain-lain ternyata kami mendapatkan protein yang murni ada satu band seperti ini ini sudah menunjukkan bahwasannya protein kita murni untuk apa kita melakukan pemurnian ini kita ingin menginvestigasi protein ini sifat-sifatnya bagaimana kemudian nanti kalau diinsertkan ke dalam kita contohkan misalnya kalau ini asli dari ikan tunanya tapi kalau kita buat simulasi sintesis dengan percobaan rekombinan DNA itu juga bisa kita satukan ini sudah kita publikasikan juga penelitian ini termasuk di sini kita ingin melihat pemurnian protein tadi dengan struktur proteinnya karena riset proteomik mungkin nanti Mas Hasan bisa menjelaskan lebih jauh lagi kalau saya kebagian hanya di SDSP saja sebetulnya hanya salah satu tool saja banyak tool pendukung lainnya misalnya ini setelah kita memurnikan kita lihat struktur proteinnya seperti apa ini kita menggunakan swiss model protein akan terlihat apakah protein kita kebetulan yang punya saya blue fin tuna sama enggak dengan protein yang lainnya di sini kelihatan ada proteinnya dari yang sudah kita murnikan tadi apakah dia merupakan protein larut air atau tidak ini bisa ditunjukkan dari struktur ini kalau misalnya struktur ini banyaknya bulat-bulat seperti pita ini maka sebenarnya ini adalah ciri protein itu protein alpha protein kalau ini adalah beta seed protein kalau misalnya alpha helic maka dia salah satu sifat proteinnya dia adalah mudah larut di dalam air kemudian ini contoh juga saya ambilkan dari jurnal jurnal yang lainnya tentang biomarker fish toxicological jadi ada penelitian yang melaporkan beberapa ikan diinvestigasi kemudian dicek ternyata ada beberapa protein yang menyebabkan dia itu adalah toxic nah kemudian penelitian yang lainnya maaf ini kostak saya ulangi lagi ke sini kalau stak saya balik lagi ke sini ini ini adalah contoh dari kita bisa mendeteksi berat molekul atau molekular weight of protein kita bisa mendeteksinya dengan cara apa sebenarnya setelah kita mengetahui SDS page kita itu hasilnya seperti apa maka kita bisa mengetahui berat molekul ini ada biasanya digunakan online tool bisa fotocap bisa image atau bisa densitometer nah nah ini kemudian ini juga kita pernah mencoba melakukan mengeksplorasi beberapa ikan yang diduga mengandung albumin kita mengetahuinya dari berat molekulnya di ikan itu sekitar 40 sampai 60-an ada beberapa ikan gabus kemudian ada ikan toman dan lain-lain kita memprediksi albumin itu ada di mana nah kemudian hidrolisat protein karena protein hidrolisat itu sesuai dengan nama keilmuannya protein hidrolisat itu berarti protein yang sudah dihidrolisis sehingga berat molekulnya harusnya lebih rendah nah kita mencoba melakukannya dari kolagen dengan gelatin kita coba lihat protein profilnya sudah ada alpha 1 alpha 2 dengan betanya kemudian kita hidrolisis dan kita amati hasilnya seperti apa nah ini ternyata setelah dihidrolisis dengan menggunakan enzim ternyata betul bahwasannya si berat molekulnya ini berkurang dan dengan prediksi berat molekul yang berkurang ini maka bioaktif peptida yang dihasilkan itu akan ada sehingga kita bisa lihat sifat antioksidannya apakah berpengaruh berat molekul kecil dengan berat molekul besar nah itu bisa kita eksplorasi ini termasuk kita mencoba juga melakukan penelitian ikan baronang di sini ternyata tidak semua ikan juga sama profil proteinnya sehingga kita bisa melakukan identifikasi ikan itu berdasarkan profil proteinnya ini ada jurnal tentang bagaimana identifikasi fish species setelah di cooking setelah dilakukan pemasakan dengan menggunakan SDS species ternyata ada pola-pola yang berbeda setelah menggunakan SDS species profil protein yang dihasilkannya berbeda nah kemudian ini penelitian 2020 ini terbaru ya ada dari China nih makanya sebenarnya penelitian-penelitian dari kita itu harusnya tidak kalah pentingnya ya masih banyak yang bisa kita eksplorasi ini contoh bagaimana surimi kita ketahui dalam hasil perikanan itu sesuatu produk yang sudah sangat kita banyak gunakan ya produk gel salah satunya nanti kamaboko mungkin Indonesia baso ikan dan sebagainya nah ini ditambahkan TG-ase transbutan minase salah satunya untuk meningkatkan gel kemudian dilihat apakah profil proteinnya berbeda atau tidak dari mana karena kita tahu ingin melihat perjalanan miosinnya miosinnya seperti apa ternyata ketika 0% miosinnya tidak ada ketika ditambahkan TG-ase miosinnya dia tereksplorasi dan kita bisa melihat pada STSP seperti ini bagaimana profil proteinnya baik saya kira itu saja karena sudah lebih dari 20 menit terima kasih mudah-mudahan nanti bisa membuka kita untuk banyak penelitian tentang proteomic science terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator Dr. Malat presentasinya kebetulan kita sedang menunggu beberapa pertanyaan yang muncul kalau masih belum ada yang banyak yang bertanya izinkan saya untuk bertanya jadi kalau dari slide 16 eh slide 14 ya kalau di slide 14 itu itu kan ditulis apa digambarkan bu tentang perubahan apa namanya tentang perbedaan apa pattern dari gelnya itu bu ya nah kalau misal itu kan dari jenis ikan yang sama bu ya jadi tunus albacare smith itu nah itu kalau dilihat itu kan kalau yang import dua dengan import satu itu dia di itu kan dia berbeda dengan yang pertama bu ya yang yang sorry yang dengan yang patin utuh itu itu kan ada band yang di 44 itu ya dan 50 itu kan yang sebelumnya kan kurang jelas dan itu yang setelahnya itu yang di DS dan DN itu bertambah banyak itu kira-kira band apa apakah ibu melakukan apa mungkin purifikasi atau dengan melakukan kromatografi sekuensi protein gitu ya nah ini karena ini suara saya terdengar ya Pak ya jadi ini kita masih riset di awal ya kita mengumpulkan ikan-ikan patin yang ada di Indonesia khususnya ikan olahan yaitu ikan duri ya waktu itu disebutnya ikan duri kemudian kemudian kita bandingkan profil proteinnya dari ikan patin yang utuh ya yang tanpa ada proses pembuatan file seperti itu ya nah disini memang terlihat ada profil protein yang berbeda terutama protein-protein yang dia itu lebih dari empat puluhan kilo dalton ke atas ya nah disini kami masih belum melakukan sequencing jadi sebetulnya kita setelah ini risetnya SDS page itu bisa menjadi riset perantara ya kita ingin mengetahui protein apa yang muncul gitu ya setelah apa namanya ketika di DI DS dan sebagainya ada nah poin kami sebetulnya ingin memperlihatkan ikan impor itu tidak kalah pentingnya dengan tidak kalah apa namanya mutunya dengan ikan yang kita produksi sendiri yang produksi dalam negeri ini itu impor ya impor itu hampir sama semua profil proteinnya dengan yang kita punya ya jadi kami belum melanjutkan ke protein apa sebetulnya yang ada cuman kami memprediksi disini adanya pembuatan pilet itu ya sebetulnya proses pemilihatan itu sederhana pengolahannya ya hanya ditambahkan mungkin ada beberapa apa namanya bahan kimia atau saya langsung pernah melakukan investigasi atau kita mencoba melakukan apa namanya kunjungan ya ke industri patin ternyata beberapa industri itu industri pilet Indonesia itu ditambahkan NACL kenapa karena orang Indonesia itu pengen ada itu sesuatu produk itu berasa gitu jadi gak mau kalau hambar jadi ditambahkan NACL tambahkan garam padahal ikannya udah sehatnya ditambahin dengan garam apa yang terjadi kalau kita tahu kalau misalnya protein protein ikan protein ikan itu ditambahkan dengan garam maka ada protein yang harus di dalam garam sehingga dengan penambahan garam ini bisa jadi kita memprediksinya yang tadinya ini adalah ikan utuh saja tidak ada protein lain yang nampak selain di atas 40 kilodalton maka protein-protein yang di atas 40 kilodalton ini adalah kami duga protein yang larut di dalam garam dan ini poinnya produk kita yang impor tidak kalah kualitasnya dengan yang impor begitu Pak Sony ini merupakan penelitian awal sebelum nanti dilanjutkan yang menarik ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul saya bacakan saja dari Ibu Sakin Hariyati kepada Ibu Dr. Mala pertanyaannya adalah tadi ada informasi Ben hasil SDS bisa dilanjutkan untuk uji sekuens asam aminonya jadi maksudnya sekuensing yang ditanyakan adalah bagaimana cara preparasinya agar bisa diinjeksikan pada alat sekuenser untuk asam aminom baik terima kasih apa namanya kalau kita ingin tahu tadi protein apa yang menjadi apa namanya targetan kita gitu ya setelah misalnya tadi di profiling wah ternyata ini ada protein yang ingin kita lihat nah bagaimana cara menyiapkannya saya kira ini harusnya salah satu bidang di design work juga ya ada yang namanya sayangnya Indonesia ini kita masih belum punya ya Mas ya jadi kita eksersis sebetulnya tidak sulit ya jadi kalau misalnya saya contohkan ini saja nih ada band ya misalnya misalnya kita tertarik ya tertarik untuk mengetahui ini nih ada apa namanya protein yang di atas 110 kilodalton ya atau yang gampangnya aja yang paling bawah ya nah ini nih ya kita ingin mengetahui nih apa sih ini protein X apa ini protein Y ya ini kan dari SDS page kita hanya baru melihat satu dimensi ya dimensinya berat molekul sebetulnya ada lagi yang dinamakan 2D page ya 2D page itu adalah dua dimensi kebetulan saya juga bekerja dengan dua dimensi ya kayaknya Mas Oni di Indonesia saya dengar katanya baru satu yang punya 2D page ya 2D page kalau SDS page itu hanya satu dimensi maksudnya apa dimensi yang dipisahkan itu hanya berat molekul kalau 2D page ada dua dimensi pakai juga poliakilamid tapi satu dimensinya adalah berat molekul satu dimensinya titik isoelektrik karena itu spesifik pada protein ya nah kalau hanya SDS page ini kita bisa ingin mengetahuinya kita eksersis kita potong saja ya bisa dibawah karena SDS page itu tanpa UV juga udah kelihatan kalau DNA harus dibawah UV nah kalau proteomik sudah dikasih dye ya salah satu dainya di marker itu ya di SD bromo di BB-nya brilliant blue-nya kita bisa lihat ya bahkan saya kira tadi saya jelaskan saintifik itu senantiasa berkembang sekarang itu mungkin tidak perlu lagi D-stining sudah ada teknologi yang langsung ya kalau yang marker kan bisa ada nih langsung ya langsung kelihatan jalan ketika kita meranikan protein kita maka markernya jalan nah saya juga udah dikasih nih sama ScienceWork nih contoh apa namanya marker yang sekaligus dia bukan marker dia loading dye buffer yang bisa dimasukkan ke dalam sampel kita sehingga kita mengirit waktu tidak perlu adanya stining dan D-stining bisa langsung dilihat artinya setelah proses running selesai maka kita bisa langsung lihat nah sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin tahu ini protein apa sebenarnya yang X ini satu kita bisa lihat literatur dari yang ada oh kita prediksi kita ini sebenarnya ini ya saya memprediksi ini adalah protein-protein yang terdenaturasi karena penyimpanan dengan berat molekul kecil nah kemudian yang lainnya kalau ingin memastikan berat ini adalah protein apa maka kita harus lakukan sequencing sequencing kita melihat asam amino apa isinya itu namanya ada beberapa alat salah satunya amino acid sequencer ya nah sayangnya Pak Soni ini mungkin ScienceWork punya tantangan nih harusnya kita punya nih sequencer ya termasuk sampai dengan sekarang DNA juga kita masih kirim padahal sudah banyak sekali konsumennya nah termasuk protein juga ya mungkin tadi yang bertanya siapa Bu Sakinah ya satu saya kita pernah ya ini juga mungkin ada mahasiswa saya nih yang melakukan sekuen dari protein ini satu band ini kalau kita kirim ya harganya bisa tergantung dari dolar ya waktu itu kita mengirimkan ingin mengetahui ini adalah protein apa apa sih yang diketahui ya itu diketahui kita memotong ini saja ya kemudian preparasinya sebetulnya ada kitnya juga nanti dimasukkan ke dalam rutan tertentu maka si gel ini kita masukkan ke dalam cup dan langsung siap dikirimkan yang ketahuan nanti apa susunan asam aminonya susunan asam aminonya sehingga kita bisa mengetahui oh ini adalah protein A protein B dan C seperti itu Pak Soni terima kasih terima kasih atas jawaban yang cukup komprehensif mungkin tantangan buat kita nih bikin sequencing center buat protein ini Bu nah untuk kedepannya kita akan langsung ke narasumber kita yang kedua Pak Hasan Nasrullah sedikit ada pertanyaan bisa langsung saya jawab sekaligus enggak nih Pak begini Bu untuk pertanyaannya mungkin nanti di akhir aja Bu nanti supaya bisa bisa lebih komprehensif mohon maaf kita tunggu nanti ya di akhir untuk Pak Hasan Nasrullah kita saya bacakan dulu mungkin sedikit selamat datang Pak Hasan di saya sebarang ketop Pak Hasan ini adalah peneliti di Aqua Cell Indo-Pacific ya Pak ya itu yang di Serpong ya Pak di Serpong ya di WSD sebelumnya sempat sebagai peneliti juga di atau mungkin doktoran di Reproduction and Genetic Laboratory Aquatic Organism di IPB nah kebetulan riset beliau ini adalah di Finfish Immunogenetic dan di Aquatic Molecular Biotechnology untuk waktu dan tepatnya saya persilahkan Mas Hasan baik mohon izin Pak Soni Ibu Mala untuk presentasi Pak Soni Ibu Mala ini suhunya proteomik kalau di perikanan eksplorasinya luar biasa sekali sudah kemana-mana ya Bu jalan-jalan juga baik coba saya share screen apa sudah terlihat Bapak Ibu sudah ya sudah kelihatan ya baik saya mulai saja ya mohon izin semuanya selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Hasan hari ini diminta sharing-sharing nih dengan ScienceWork tentang proteomic research di aquaculture sebenarnya tidak terlalu apa ya terkait di bidang riset saya tidak terlalu banyak mengerjakan proteomic ini memang cocoknya Bu Mala ini di bidangnya mungkin saya tambahkan sedikit-sedikit tentang riset proteomic di bidang budidaya karena di budidaya itu banyaknya dikombin ya dengan bidang lain riset proteomic baik outline hari ini yang pertama ada nanti introduction tentang evaluasi molekuler yang kedua mengapa harus proteomic sih gitu kan ya tidak omics-omics yang lain lalu secara umum proteomic itu seperti apa contoh riset proteomic di bidang aquaculture hingga nanti kita kesimpulan baik Bapak Ibu untuk menjamin keberlanjutan produksi aquaculture tentunya nutrisi ikan kesehatan dan juga welfare termasuk di dalamnya sistem pemeliharannya optimal kondisi lingkungannya optimal juga reproduction hingga nanti nah ini bidangnya Bu Mala post-productionnya apakah kualitasnya bagus atau tidak apakah ini berbohong atau enggak katanya hasil budidaya ternyata hasil tangkapan atau sebaliknya lalu mungkin dari engineering itu bisa kita evaluasi nah biasanya kita itu mengevaluasi hanya di tingkat fenotipik ya oh ikannya cepat tumbuh oh ikannya lebih tahan gitu kan ya oh ikannya rasanya enak gitu kan ya tetapi kita tidak tahu apa sih yang bertanggung jawab gitu what is responsible di sana ya komponen apa atau molekul apa nah sehingga untuk mengetahui molekul apa yang bertanggung jawab sehingga kita bisa manfaatkan ya untuk standarisasi untuk konsistensi hasil akuakultur kita dan juga sebagai marker atau penanda ya itu bisa kita lakukan evaluasi di tingkat molekuler ya evaluasi di tingkat molekuler itu ada tiga secara umum yaitu genomik yaitu mengevaluasi DNA-nya transcriptomics itu mRNA-nya dan proteomics ya yang mengevaluasi proteinnya genomik sendiri secara singkat adalah kita mengevaluasi apa ya variasi ya variasi susunan sekuens DNA di dalam tubuh ikan ya misalkan ikan yang cepat tumbuh sama yang lambat tumbuhnya ada tidak variasi sekuens genomiknya nah itu yang menjadi yang diteliti ya di bidang genomik ya selain itu juga ada epigenetik jadi hubungannya dengan lingkungan dengan kebiasaan ya sehingga ikan itu akan cenderung lebih mengekspresikan sifat-sifat tertentu sehingga ada mapping nah itu adalah genomic study ya jadi fokus yang dievaluasi adalah DNA-nya sementara kalau sudit transcriptomic nah transcriptomic itu adalah bagaimana tadi DNA itu ya ada mungkin kalau yang berkutat di bidang molekuler ada yang namanya exon ada yang namanya intron dimana exon ini bagiannya ditranskripsikan menjadi mRNA ya sementara intron ini tidak ditranskrip atau tidak dibaca menjadi mRNA ya nanti mRNA ini akan menjadi bahan yang akan dibaca dibawa ke ribosom untuk dijadikan protein ya nah kajian dari transcriptomic ini adalah melihat berapa jumlah mRNA-nya jumlahnya kelimpahan mRNA-nya dan juga variasi atau identitas mRNA yang dibentuk ketika ikan itu dikasih stimulus atau signal ya kita kasih makan makanan yang bagus atau misalkan kita injeksikan dengan patogen seperti apa sih responnya nah seperti itu namun di transcriptomic sendiri ternyata ada alternatif spicing atau alternatif transcription jadi satu gen ini tadi ya bisa bervariasi ya dari satu gen yang sama kadang mRNA-nya karena mengalami alternatif spicing ini ada tiga exon digambarkan dengan box bisa jadi yang abu-abu dengan yang hitam diproduksi oleh tubuh ikan itu bisa yang hitam dengan yang biru dan sebagainya ya jadi exonnya seperti lego ya Bapak Ibu ya bisa disusun-susun variasi ya nah setelah divariasikan ini untuk dibawa keribosom juga ternyata harus mengalami capping ya penutupan sehingga bisa keluar sel ya ibaratnya imigrasinya ya kalau tidak ditutup ini gak boleh keluar sel menjadi protein nah itulah yang menjadi fokus transcriptomic nah satu lagi tentang proteomic nah proteomic adalah yang di akhir-akhirnya ya setelah tadi masuk keribosom dijadikan protein nah kadang kita lupa bahwa yang dihasilkan itu belum tentu protein itu aktif tadi atau berfungsi nah untuk menjadi aktif dan berfungsi itu protein mengalami beberapa proses perubahan ya ada yang namanya peripatan ya ada yang juga nanti dia ada modifikasi struktur ya bahkan juga ada protein bersatu dengan proteinnya yang lain ya untuk menjadi suatu akhirnya protein fungsional jadi tidak serta-merta dari mRNA langsung berfungsi ya jadi protein itu mengalami perubahan struktur interaksi dengan protein yang lainnya dan proses-proses yang lain nah analisis menyeluruhnya ya tentang identifikasinya modifikasi protein ini interaksi aktivitasnya hingga fungsinya termasuk bagaimana variasi dan perubahan protein itu berubah saat ikan kita diberikan sesuatu treatment gitu ya itulah proteomic study ya nah dalam mengevaluasi ikan kita jadi kita bisa mengevaluasi dari masing-masing tahap ya mengevaluasi dari tingkat DNA tadi biasanya mengevaluasi variasi dan epigenetiknya cekwennya ya untuk mRNA mengevaluasi jumlah dan variasi transkripnya atau yang dinamakan biasanya ekspresigen ya atau dengan qPCR ya termasuk kalau sekarang yang lagi ngetrend COVID juga dari tingkat mRNA nya ada yang dicek mungkin juga ada protein ini yang dicek ya imunobudin kan levelnya ya antibody berarti di tingkat protein ya dimana protein ini mengecek kuantitinya struktur variasi dan sebagainya hingga ke fenotipiknya akhirnya nah jaraknya dari DNA ke fenotipik itu ternyata jauh ya masih banyak tahapan-tahapan variasi ya sehingga yang paling dekat ke keadaan sebenarnya atau respons fenotipik atau respons fisiologi dari ikan itu lebih dekat ke protein ya yang menggambarkan bagaimana tubuh itu merespon secara fisiologis itu seperti apa sehingga mengapa harus riset proteomics nih tadi ya karena tadi satu gen itu belum tentu menghasilkan satu transcript yang sama karena tadi ada yang namanya alternatif pricing gen pertumbuhan bisa jadi mRNA A1 mRNA 2 mRNA 3 yang mana yang mempertanggungjawabkan kepertumbuhan misalkan kita tidak tahu yang mana lalu setelah menjadi mRNA belum tentu juga dia menjadi protein gitu kan ya masih ada regulasinya lagi ya sehingga jumlahnya yang banyak ini kalau tidak di caping tadi contohnya ya tidak akan menjadi protein walaupun mRNA nya banyak di dalam sel misalnya kita mengukur pakai real-time PCR pas kita confirm ke proteomics itu tidak ada band nya di SDS misalkan itu kan artinya walaupun jumlah mRNA nya banyak belum tentu menjadi protein dan yang terakhir protein itu membentuk suatu produk fungsional itu setelah pasca translasi modifikasinya jadi kalau kita mengukur di akhir-akhir pasca translasi kemungkinan itu lebih dekat ke efek monotipik atau itulah yang menyebabkan ikan kita bagus ikan kita cepat tumbuh dan lain sebagainya itu mengapa keunggulan riset proteomics dibandingkan nanti misalkan kita mau riset genomik atau riset nas ketomik tadi juga Bu malah sampaikan untuk mengidentifikasi ikan-ikan itu bisa dari DNA bisa dari proteomics misalkan kalau kita mau identifikasi telur kaviar misalkan atau ikan udang misalkan udang udang faname ada misalkan konsumen yang prefer udang faname nya udang faname yang di alam atau udang windu yang di alam tidak mau yang di budidaya misalkan ataupun sebaliknya pengennya di budidaya ataupun yang di alam karena spesiesnya sama nah dari apa namanya genomik tidak bisa karena strukturnya mungkin hampir sama tetapi kan yang dimakan di alam dan yang yang makannya di alam makanan di alam sama makanan di budidaya misalkan kan menghasilkan proteomics atau protein yang berbeda nah dengan proteomics itu bisa mungkin salah satu penggulannya juga di sana oke Bapak Ibu secara umum nah alur riset proteomics itu seperti ini dimulai dari ekstraksi tadi ya ekstraksi apa namanya biologi sampelnya nah lalu dilanjutkan tadi ya one dimensional atau two dimensional SDS tadi atau dengan gel bisa satu dimensi atau dua dimensi untuk menseparasikan protein ada apa aja sih setelah itu menjadi protein-protein kecil lalu kita bisa lanjutkan identifikasi lebih lanjut dengan metode chromatography contohnya atau tadi sequencing asam amino sehingga kita tahu nanti kira-kira di ikan itu marker marker sifat yang bagus atau protein yang bertanggung jawab di situ yang bagus yang mana tapi untuk sebelum mendapatkan hasil yang bagus tentu semuanya ini berawal di sini pembuka jalannya atau eksplorasinya adalah di sini atau dinamakan di gel analisisnya ini sehingga SDS gel elektroforesis ini menjadi jalan penting pembuka jalan sebelum eksplorasi proteomik lebih lanjut dan merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengestimasi dan membandingkan protein berdasarkan berat molekulnya dan juga charge-nya atau muatannya juga bisa kualitatif analisis dari berbagai purified protein tadi kalau tidak salah di kolom Q&A ada yang bertanya tentang dari rumput laut bisa tidak bisa asal dia bisa di purifikasi dan nanti bisa dimasukkan ke dalam gel jadi dari berbagai sampel itu bisa tadi ada bumala di otot ikan mungkin tadi dari hidrolisat dari karagenan juga bahkan bisa untuk menganalisis dan simple dan reliable kalau kita sudah mahir atau PY tadi kita metodenya cukup simple dengan alat apa namanya gel castingnya ini yang tadi simple aja kalau sudah PY mengerjakannya sudah ahli di timnya di lab bumala sudah sangat rutin menghasilkan separasi gel yang bagus seperti ini setelah kita mendapatkan nanti bebas bisa melanjutkan hasil SDS itu ke tahapan berikutnya mau liquid chromatography dengan LCMS cuman kan tadi kompleks prosedurnya dan alatnya juga lumayan jadi biasanya kita itu ngirim-ngirim sampel saja keluar di ScienceWork juga mungkin ScienceWork juga mungkin menyediakan jasa atau lab lab uji yang lain kalau misalkan alatnya tidak ada baik di dalam aquaculture sendiri atau proteomics secara umum strategi dalam risetnya itu ada yang discovery atau eksplorasi tadi dengan targeted kalau discovery itu ingin lihat bagaimana perbedaan polanya dari ikan yang tumbuh cepat misalkan tumbuh lambat yang resisten penyakit atau yang rentan penyakit yang rasanya enak atau rasanya biasa saja yang matang gonatnya cepat atau lambat apa yang terjadi bahkan di luar ikan itu sendiri di lingkungan secara umum aquaculture misalkan patogennya kita cari mana patogen yang virulen atau tidak virulen apa sih dia kok ikan saya atau udang saya mati terus misalnya toksinnya apa atau antigennya apa sehingga kita bisa mengembangkannya menjadi vaksin atau kita mau menambahkan fit aditif atau punya ramuan-ramuan tertentu untuk pakannya kita cari tadi bioaktif peptidenya misalnya hasil hidrolisis hasil fermentasi kira-kira ada yang joss enggak nih efeknya kalau dilihat dari proteinnya untuk meningkatkan pertumbuhan atau imunitas atau kita main di AMP antimicrobial peptidenya kita punya substansi tertentu hasil SDS dan identifikasi lebih lanjut oh ternyata ini zat kita ini berpotensi membunuh bakteri kalau dari structure kita uji lebih lanjut ternyata anjur itu juga bisa yaitu discovery nah setelah kita tahu misalkan peptida atau protein mana yang bertanggung jawab ke sifat-sifat ikan atau yang menguntungkan bagi akuakultur kita bisa lanjut ke target proteomic jadi yang kita cari dari ikan itu misalkan dipisahkan berdasarkan protein itu atau patogen nanti diidentifikasi kita ketemu kalau ada yang toksin dengan marka protein itu berarti enggak boleh ada patogen itu misalkan di lingkungan akuakultur dan lain sebagainya dan bisa jadi sebagai QC juga misalkan ikan kita sebelum dijual dilihat SDS page oh ini ternyata kualitasnya rendah oh ini misalkan rasanya dari proteinnya kurang maknyus dan lain sebagainya yaitu targeted proteomics jadi ada discovery ada target nah ini contoh risetnya untuk SDS page di bidang akuakultur contohnya adalah toksin identifikasi atau identifikasi toksin di patogen-patogen akuakultur ini yang paling salah satu yang paling membahayakan adalah streptococcus agalactiai bakteri apa namanya gram positif ternyata ada yang biasa aja tidak terlalu patogen ada yang hyperpatogen nah ini risetnya Pak Amrullah dari Bayi Bank dengan Pak Prof. Sukenda dan Prof. Alim kita lihat ternyata hyperpatogen itu dia itu punya apa yang menjauhkan dia kalau dikasih ke ikan sama-sama strepto yang lain tapi dia sangat-sangat toksik dibandingin yang lain ekstra cellula produknya kita purifikasi lalu kita pisahkan tadi di gel SDS ternyata ada tiga pita ukurannya yang tidak ada di yang varietas dan patogen versus varietas hyperpatogen setelah dilihat di fraksi ternyata ukurannya ada yang 189 dan 76 kilodalton yang khas varietas hyperpatogen lalu kita purifikasi misalkan mau diuji dulu mana sih yang bertanggung jawab kira-kira oke kita purifikasi yang 89 misalkan ukuran 89 ini kita cutting dari gelnya atau dengan ada mesinnya juga di biorete juga menyediakan untuk purifikasi ini dari 89 misalkan kita cek nah dicek disuntikanlah ke ikan ternyata semakin tinggi konsentrasi ini 89 ini menggambarkan konsentrasi sampai 8 sampai 16 itu semakin tinggi mortalitasnya semakin banyak kita menyuntikan protein itu semakin tinggi ternyata mortalitasnya berarti bisa kesimpulan protein 89 kilodalton ini menjadi toksinnya streptococcus agalactiae yang hyperpatogen jadi nanti ketika di kompleks atau industri budidaya Bapak Ibu misalkan screening patogen agalactiae ketemu protein 89 wah hati-hati misalkan ya mungkin saja itu adalah streptococcus yang sangat hyperpatogen atau sebaliknya kalau Bapak Ibu pengen nyari kan kadang kalau riset-riset di bidang aquaculture kadang sengaja nyari-nyari yang patogen untuk dapat vaksinnya atau dapat ikan yang tahannya kita bisa cari aja tadi ya marka di 89 kilodalton mana streptoccus yang punya setelah punya isolat itu bisa kita kombin yang mengodekan protein itu DNA-nya apa sih jadi proteomic kombin dengan genomic sehingga nanti kita punya marka DNA galaksi yang hyperpatogen itu salah satu contoh discovery cari dulu apa akhirnya di endingnya dengan targeted targetnya 89 kilodalton nah ini riset selanjutnya adalah kita juga bisa mengevaluasi pematangan gonad di ikannya misalkan kita punya formulasi feed tertentu atau bahan tertentu kita ingin mempercepat pematangan gonad ikan kan gak bisa ditanya kamu udah matang belum terus kalau misalkan harus membunuh ikannya juga sayang untuk melihat gonadnya atau melakukan histologi itu sangat sayang sekali bagaimana cara melihatnya oh ternyata di pematangan gonad itu ada yang namanya proses fitologenesis atau pembentukan kuning telur yang dari hati ke gonad itu via darah dialirkannya kita lihat saja protein fitologenin itu di dalam darah sehingga ikannya mungkin atau organismenya yang lain tidak perlu mati tidak perlu kita bunuh itu secara langsung kan biasanya kita histologi untuk melihat berkembangan ambil gonadnya jadi harus matikan sayang ini bisa menjadi salah satu contoh alternatif ini contohnya risetnya oleh Bu Wahyu Pamungkas dari BRPI Sukamandi Bimbingan Pak Dijusadi kami di tim di Aqua Futur di IPB mengasihkan minyak corn corn oil kita lihat dengan berbagai presentasi ada yang 0% 1% hingga 3% ternyata fitologenin yang banyak dihasilkan itu ternyata konsentrasi 2% artinya memicu proses fitologenesis dengan dikasih corn oil yang tentunya corn oil mengandung banyak high fatty acid yang mengindusir perkembangan gonad dan dalam waktu 4 minggu ternyata juga bisa dilihat polanya week 4 naik selanjutnya week 8 turun dengan dilihat kemungkinan kematangan gonadnya atau proses fitologenesisnya puncaknya yang perlakuan 2% ini pada minggu keempat selain ikan juga bisa pada siput gonggong dengan Pak Muzahar istrinya mungkin Bu Lili Firuli hadir disini dan kebetulan bimbingan Bu Mara juga Bu Lili Firuli dengan Pak Muzahar menginjeksikan pengen memijahkan ini anti mainstream pengen memijahkan atau mematangkan siput gonggong orang biasanya ikan ini siput karena harganya lumayan dan rasanya enak kita pengen evaluasi apakah benar terjadi proses fitologenesis atau pematangan setelah kita injeksikan hormon ternyata kita bisa dilihat ini hari hari 4 hari 7 dan hari ke 30 ternyata memang terbentuk fitologenin jadi bisa kesana juga penggunaan SDS page diambil saja darah gonggongnya kita lihat seperti itu nah ini dikombinasikan lagi kalau kita engineering kita ingin dikombinasikan proteomics itu dengan tekayasa molekuler yang lain misalkan kita sudah tahu dari hasil SDS dari hasil identifikasi proteomics protein apa yang berpengaruh kepada pertumbuhan contohnya blood hormone dari hasil amino peptide sequencing kita atau dari DNA database kita ambil sequence menjadi hormon pertumbuhan lalu kita masukkan ke dalam plasmid DNA plasmid DNA ini menjadi DNA rekombinan yang nantinya akan menghasilkan protein blood hormone di luar tubuh secara normal jadi kita bisa produksi di bakteri dimasukkan di bakterinya bisa melalui heat shock atau dengan bioret elektroporator dengan kejutan listrik ini juga yang dipakai untuk menghasilkan ikan transgenik juga bisa dengan alat ini dimasukkan ke dalam bakteri setelah itu yaudah protein blood hormone itu diproduksi di dalam bakteri selalu kita panen kita lihat dari percobaan kami di lab ada plasmid 1 plasmid 2 mana sih yang berhasil bakteri itu menghasilkan growth hormone di dalam tubuhnya hal yang sama juga berlaku di insulin manusia juga seperti ini prosesnya ternyata plasmid 2 menghasilkan apa namanya fraksi atau growth hormone itu dari hasil SDS dievanuasinya sehingga plasmid ini atau hasil rekasia proteomic combined dengan genomic ini kita manfaatkan untuk dikasihkan protein rekomendan ini ke ikan dipanen dari bakteri growth hormone kita kasihkan ke ikan kita bekerjasama dengan BBAT Sukabumi untuk produksi maaf mas Hasan waktunya tinggal 3 menit oh iya ini udah mau penutup terima kasih mas terima kasih terima kasih kita mengingatkan nah ini kita harvesting kita harvesting growth hormone ini di freeze dry habis itu dikasihkan ke ikan ternyata aplikasinya bagus sekali ada yang direndam makan rendam kontrol bagus ya menginduksi pertumbuhan nah di eksplorasi yang lainnya di bidang ini sudah disampaikan kita sudah menganalisis ikannya menganalisis patogennya dan juga fit aditifnya dan sekarang yang lagi banyak eksplorasi tadi seperti yang disampaikan Bumala adalah bioaktif peptide karena dia mempunyai sifat anti-nikroba nutrien metabolisme anti-antioksidan yang menjadi alternatif untuk isu antibiotik dan lain sebagainya dan bioaktif peptide ini juga sudah banyak sediaan komersilnya yang memicu pertumbuhan ini memicu reproduksi biasanya dari sindel ada propevia dan lain sebagainya dan juga ada aquacil sf ini dan ternyata bioaktif peptide ini selain kalau di udang di salah satu contoh produk biopeptide komersil ini selain gross juga yang lebih tinggi 26% lebih tinggi di srim fcr-nya juga lebih rendah ternyata memiliki efek antimikrobial jadi kayak sekali lempar itu sudah dapat banyak efek itulah mungkin potensi eksplorasi kedepannya di bidang perikanan adalah biopeptide mungkin segitu yang dapat saya sampaikan kesimpulannya proteomics itu sangat-sangat bermanfaat bagi perikanan secara umum dan bagi aquaculture secara khusus dan metode yang paling common yang paling general yang paling umum adalah SDSP simple tapi reliable mungkin sekian dari saya Pak Soni terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mas Hasan atas urayannya cukup cukup menarik ya rekan-rekan sekalian sederhana dan gampang dipahami untuk berbagai kalangan untuk berikutnya izin menginformasikan bahwa akan ada presentasi dari product manager kita Mas Kurdi Mas Kurdi ini adalah product manager untuk bidang proteomik dan sudah bergabung dari dengan Science Berker dari sejak tahun 2015 awalnya sebagai selesai pre-question spesialis sampai 2019 dan setelah 2019 adalah product manager naik peringkat menjadi product manager untuk bidang proteomik apa yang hendak Mas Kurdi sampaikan kita persilahkan Mas Kurdi ya untuk waktu dan tempat dipersilahkan Mas Kurdi baik terima kasih Pak Soni saya izin share screen slide saya sudah terlihat ya suaranya jelas suaranya jelas baik baik ini materi yang akan saya sampaikan pertama mungkin saya ingin menunjukkan terima kasih kepada Bu Mala dan Mas Ashan yang sudah mau untuk bergabung di Science Talk Talk ini dan Bu Mala ini merupakan dosen saya dulu waktu di perikanan jadi beliau adalah dosen saya dan beliau adalah ahli di bidang proteomik perikanan memang dan Mas Ashan ini rekan saya di lab molekuler di perikanan kebetulan kami ada rekan dulu hari ini saya ingin mempresentasikan menjawab sebenarnya menjawab tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mala dan Mas Ashan bagaimana kita bisa mempermudah proses SDS Page ini dengan teknologi terbaru karena tadi sudah disampaikan bahwa proses SDS Page memakan waktu yang cukup lama apalagi menggunakan metode konvensional misalnya membuat gel sendiri fitrasi pH buffer sendiri kemudian spanning bisa sampai overnight 24 jam jadi hal itu mungkin salah satu kendala untuk para peneliti untuk bisa mendapatkan hasil lebih cepat jadi disini saya akan menyampaikan beberapa tren beberapa informasi dalam protein separation khususnya dan disini kita akan menjelaskan akan meninformasikan mengenai aplikasi stand free teknologi jadi stand free teknologi ini adalah merupakan terobosan baru dimana untuk mempermudah proses SDS Page tanpa menggunakan pewarna nanti akan kita lihat pertama adalah protein separation teknik jadi sebenarnya ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menseparasi suatu protein diantaranya adalah SDS Page yang pertama adalah native page ini juga ini sama adalah proses ekstrophoresis dimana digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan bobot molekulnya dan dalam bentuk native touch jadi kalau di SDS Page itu protein sudah didenaturasi atau dirusak sehingga dia sudah tidak dalam bentuk native page sedangkan kalau dalam bentuk native kita menggunakan native page seperti itu lalu yang kedua adalah SDS Page ini adalah teknologi yang paling banyak digunakan sekarang untuk protein separation ini digunakan untuk menseparasi protein berdasarkan molekul roidnya lalu selanjutnya adalah metode tristrisin jadi ini adalah metode separasi protein yang biasa digunakan untuk memisahkan protein yang molekul roidnya kecil dimana molekul roidnya di bawah 10 kd ini menggunakan metode tristrisin lalu selanjutnya adalah isoelectric focusing jadi tadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Malah bahwa ada namanya two dimension electrophoresis jadi itu merupakan proses electrophoresis dua dimensi dimana dimensi pertama adalah electrofocusing dimana kita memisahkan protein berdasarkan isoelectric pointnya atau point isoelectric nya lalu dilanjutkan dengan SDS page selanjutnya ada zimografi jadi ini juga sama merupakan teknologi atau metode untuk protein separation tapi ditambahkan ditambahkan enzim sulfat di sana sehingga kita bisa melihat enzim aktiviti dari suatu enzim karena SDS page ini tadi sudah berkaitan dengan materi sebelumnya maka disini saya akan jelaskan lebih detail mungkin terkait SDS page mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Malah juga lebih detail mengenai SDS page saya hanya mengulang sedikit saja bahwa ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menseparasi protein berdasarkan molecular weight nya lalu aplikasinya apa ini bisa digunakan sebagai first step jadi SDS page ini merupakan metode dasar untuk metode-metode selanjutnya jadi bisa digunakan untuk tahap pertama western bloating kemudian bisa digunakan untuk second dimension pada analisis 2D atau 2D dimensi elektroporesis lalu metode ini juga bisa digunakan untuk melihat purity dari sampel misalnya kita melakukan purifikasi protein menggunakan kromatografi itu kita bisa cek apakah hasil purifikasi kita bagus atau tidak itu bisa menggunakan SDS page lalu kita juga bisa membandingkan protein dari beberapa sumber tadi ya misalnya beberapa jenis ikan dalam satu spesies misalnya atau misalnya beberapa daging kita bandingkan profilnya seperti apa dengan adanya misalnya perlakuan-perlakuan tertentu lalu secara umum SDS page workload seperti ini jadi tadi sudah disampaikan sedikit juga oleh Bumala jadi pertama kita lakukan preparasi sampel selanjutnya adalah kita lakukan preparasi buffer dan gel lalu kita lakukan elektroporesis dan yang terakhir adalah staining dan analisis nah untuk preparasi sampel kenapa kita harus menyiapkan protein untuk proses SDS page tadi sudah disampaikan juga oleh Bumala bahwa untuk SDS page protein itu harus dalam bentuk denaturasi atau denaturated dimana di dalamnya kita tambahkan biasanya namanya buffer karena dulu metode SDS page ini ditemukan oleh LAMELY maka di pasaran itu istilahnya adalah LAMELY sample buffer biasanya yang di dalamnya sudah terdapat SDS dan fungsi utamanya adalah untuk proses denaturasi protein dan membuat protein itu bisa bermuatan negatif karena tadi protein itu bisa jadi bermuatan positif bisa jadi bermuatan negatif dan bisa jadi netral sehingga untuk dia bisa dilakukan SDS page harus ditambahkan SDS agar bermuatan negatif lalu selanjutnya lalu selanjutnya biasanya pada saat preparasi sampel itu kita tambahkan beta mercato etanol untuk merusak disulfid bondnya sehingga protein ini yang tadinya misalnya dalam bentuk masih besar dalam bentuk folding kita bisa buka ikatan disulfidannya sehingga membentuk sehingga 7 unit protein dan bisa terbuka ikatannya sehingga bisa dilakukan SDS page lalu biasanya kita lakukan heating atau pemanasan untuk meningkatkan proses denaturasi ini dengan dipanaskan di dalam suhu 70-100 derajat celcius seperti itu yang selanjutnya adalah preparasi gel jadi tadi sudah disampaikan bahwa yang paling banyak digunakan untuk SDS page sekarang adalah discontinuous gel system jadi ada 2 jenis gel tapi ada juga yang melakukan 1 jenis gel jadi dia hanya menggunakan resolving gel saja tanpa stacking gel ini digunakan untuk mengkonsentrasikan protein sebelum dia diseparasi berdasarkan molecular weight-nya nah ini adalah contoh resip atau apa ya kalau kita membuat stacking gel kita menambah misalnya kita tambahkan 125 mikromulatis HCL dan seterusnya jadi sudah disampaikan bahwa pH-nya harus sesuai 6,8 dan seterusnya lalu ini adalah running buffer 25 milimulatis base kemudian tambahkan gilisin dan pH sekian jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita meracik sendiri baik itu gel ataupun buffer maka diperlukan waktu yang cukup lama dan kita harus memastikan bahwa pH-nya betul-betul sesuai itu salah satu kendala kalau kita melakukan menggunakan metode konvensional lalu seperti apa trendnya sekarang menjawab tadi yang Bumala sampaikan bahwa kalau kita melakukan casting gel sendiri atau biasa kita sebut dengan hand-casting itu kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses preparasi gel bisa lebih dari satu jam kita bisa menyiapkan buffer-nya untuk resolving menyiapkan buffer untuk stacking kemudian harus literasi pH-nya yang sesuai sampai dengan proses casting gel-nya memerlukan waktu yang cukup lama sehingga sekarang sudah berkembang ada gel yang diistilahkan dengan fast-cache jadi kalau dulu itu kita meracik sendiri-sendiri akrilamidnya terpisah SDS-nya terpisah buffer-nya terpisah APS-TME dan lain-lain di fast-cache ini kita bisa lebih cepat proses casting-nya yang hanya memerlukan waktu 30 menit saja dan kita hanya menambahkan dua jenis reagent saja hanya resolver A Lesserockel B Stacker A Stacker B dan PEMED ditambahkan dengan APS untuk polimerisasinya jadi waktunya bisa lebih cepat pada saat kita melakukan casting gel lalu tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada pre-cast jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian yang butuh waktu yang cepat sudah buru-buru tapi kita misalnya gagal-gagal terus membuat gel maka opsinya adalah kita berikan pre-cast jadi pre-cast ini sudah validated sudah dicek secara laboratorium dan dia sudah homogen gelnya sehingga tidak akan terjadi misalnya smiling dalam pembacaan proteinnya nanti seperti itu lalu apa itu fast case TGX fast case akrilamid jadi fast case akrilamid merupakan teknologi yang dikembangkan untuk membantu para peneliti agar proses casting gelnya bisa lebih cepat kemudian selain bisa lebih cepat juga safe life-nya bisa lebih lama dibandingkan konvensional kelebihannya apa yang pertama adalah simple jadi tadi kalau misalnya kita casting sendiri butuh waktu yang lama kalau menggunakan fast case kita hanya menambahkan regen A dan regen B plus APS dan T-Med saja dan gelnya kita bisa gunakan paling lambat 30 menit sudah kita bisa gunakan untuk SDS page lalu gel ini kalau kita simpan kalau kita simpan setelah kita misalnya SDS page kita mau simpan dulu sebelum analisis kita bisa simpan sampai dengan 4 minggu pada suhu 4 derajat jadi mempermudah peneliti kalau misalnya jam kantornya sudah habis misalnya itu bisa kita simpan dulu gelnya lalu dengan menggunakan TGX fast case ini proses SDS page running electrophoresis yang biasanya sekitar 60 menit sampai 90 menit itu kita bisa persingkat waktunya sampai dengan 20 menit menggunakan mini protein tetra nah ini adalah konsentrasi gelnya jadi untuk sementara yang tersedia 7,5% 10% dan 12% jadi kalau misalnya gel bapak ibu di luar ini mungkin belum tersedia untuk fast case dan untuk fast case ini bisa digunakan untuk standing konvensional ataupun aplikasi untuk stand free teknologi yang kedua yang selanjutnya adalah proses setelah kita casting gel adalah electrophoresis biasanya proses elektrophoresis itu juga sama memerlukan waktu yang cukup lama antara 40 sampai 60 menit pada fortase 100 sampai 150 volt atau biasanya sebagai tracking pada saat SDS page itu kita lihat bagian bawah brown panel bluenya itu sudah mencapai batas mana jadi tidak kelewatan protein kita seperti itu kalau misalnya kita running terlalu tepat itu biasanya menjadi resolusinya jadi kurang baik terutama untuk molekular yang kecil-kecil jadi belum terpisah secara sempurna tapi sudah kita hentikan waktunya bagaimana sekarang teknologi berkembang itu adalah adanya alat yang bisa digunakan untuk bisa mempercepat proses elektrophoresis ini jadi ada namanya mini protein tetrasel jadi ini bisa kita lakukan untuk running gel itu antara 1-4 gel jadi kalau biasanya maksimal 2 gel dengan mini protein ini kita bisa langsung running 4 gel sekaligus dengan proses SDS page tadi elektrophoresis 15-20 menit menggunakan high voltage dimana mungkin itu tidak bisa digunakan dengan menggunakan teknologi yang lain karena kalau sudah di high voltage itu bisa jadi gelnya rusak ataupun smiling kemudian selain elat ini bisa digunakan SDS page alat ini juga bisa digunakan untuk transfer blotting menggunakan metode wet wet transfer kemudian selanjutnya adalah liquid technology jadi tidak akan mudah bocor karena prosesnya adalah molding bukan sambungan kemudian tadi biasanya pada saat kita loading sampel ke gel itu ada kesulitan tersendiri karena ketebalan gel SDS page itu biasanya antara 0,75 sampai 1 mm itu agak sulit di loadingnya sehingga di mini protein ini sudah dilengkapi dengan loading guide sehingga tidak akan terjadi salah masuk atau bahkan tidak masuk ke dalam well karena ada loading guide ini dan alat ini juga bisa digunakan untuk handcase fastcase ataupun precase jadi sangat open system bisa digunakan untuk jenis gel apa saja lalu selanjutnya adalah staining dan analisis tadi sudah disampaikan bahwa proses staining menggunakan komasi brilian brew yang konvensional itu memerlukan waktu sampai 2-4 jam untuk staining atau tadi dipercepat sampai 2 jam misalnya tetapi kendalanya adalah proses di stainingnya jadi untuk bisa mendapatkan gambar yang clear yang bagus itu kita perlu 4 sampai bahkan seharian tadi sudah disampaikan 24 jam bahkan untuk bisa mendapatkan gambar yang bersama lalu ini adalah contoh beberapa aplikasi jadi mungkin misalnya ketika misalnya komasi ini memerlukan waktu yang cukup lama kita bisa beralih ke staining-staining yang lain bisa Biosafe bisa QC kolideral komasi ataupun tadi disampaikan Bumala silver stain nah perbedaannya dimana perbedaannya adalah ada di sensitivitas jadi misalnya ketika kita menggunakan komasi ada salah satu protein yang memang konsentrasinya kecil sedikit itu bisa jadi tidak terdeteksi walaupun mungkin dia ada tapi karena sensitivitas dari komasi ini cukup tinggi dia bisa mewarnai 36 sampai 47 nanogram di bawah itu mungkin tidak bisa terwarnai maka kita bisa beralih ke staining yang lain nah solusinya kalau kita menggunakan metode komasi itu ada Biosafe komasi stain jadi buffer ini atau staining ini dikeluarkan untuk bisa meningkatkan sensitivitas jadi biasanya tadi kalau komasi biasa 36 nanogram kalau menggunakan Biosafe itu bisa 8 sampai 28 nanogram lalu proses stainingnya bisa lebih cepat jadi staining dan disstaining itu bisa selesai 1 sampai 2 jam saja tanpa harus menunggu sampai seharian misalnya yang itu bisa mempengaruhi proses riset Bapak Ibu sekalian kemudian selanjutnya adalah dia sudah dalam bentuk premix siap digunakan dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya jadi mungkin kalau di DNA biasanya dulu menggunakan antidium bromide kemudian sekarang ada gel red untuk komasi juga sama sekarang sudah ada biosafe komasi yang tidak berbahaya ketika kita digunakan lalu kita tidak perlu menambahkan metanol lagi ataupun acetic acid untuk di staining jadi kita hanya cukup pakai air saja lalu staining ini juga bisa kompatibel untuk kita lakukan ke analisis selanjutnya misalnya MS ataupun LC MS ini adalah salah satu pengembangan proses staining di SDS page lalu selanjutnya apa tadi yang sudah disampaikan Ibu Malas selain menggunakan staining pasca SDS page atau selesai SDS page baru kita staining kita juga bisa melakukan staining in gel staining atau pada saat sebelum SDS page jadi stainingnya ini sudah kita gabungkan dengan sample buffer jadi kita tinggal tambahkan protein dengan sampelnya pewarnanya kita heating selama sekian 10 menit lalu kita lanjutkan SDS page nah hasilnya nanti pada saat running SDS page protein-protein kita band protein-protein kita sudah bisa terlihat tanpa proses staining lagi jadi sudah di staining dari awal sudah ada pewarna dari awal kemudian ini lebih sensitif dibandingkan metode komasi dia bisa mendeteksi 10-25 nanogram protein per band lalu lebih cepat kenapa? karena tidak ada proses staining ataupun di staining setelah proses elektroporesis jadi sudah setelah elektroporesis selesai gel sudah bisa terlihat dan langsung sudah bisa di analisis protein kita kemudian ini juga kompatibel ketika kita gunakan untuk proses mass spectrophotometry ini adalah staining yang masih menggunakan pewarna kemudian ketika masih menggunakan pewarna tadi proses staining masih memerlukan waktu yang cukup lama tadi ada yang sampai 1 jam atau 2 jam dan sebagai catatan gel yang sudah di staining menggunakan komasi ataupun fisio ataupun misalnya menggunakan biosaf ataupun silver stain itu tidak bisa digunakan untuk western blood jadi biasanya kalau metode konvensional ketika kita lakukan western blood itu kita running 2 gel dengan sampel yang sama yang satu di staining yang satu tidak karena kalau di staining menggunakan komasi tidak bisa dilanjutkan ke western blood seperti itu sehingga setiap running kita memerlukan 2 gel sekaligus seperti itu nah tetapi dengan menggunakan teknologi stain free itu tidak perlu lagi kita memerlukan 2 gel kita cukup menggunakan 1 gel yang bisa kita deteksi proteinnya pewarnanya sampai dengan gel ini bisa kita lanjutkan ke analisis selanjutnya ataupun western blood tanpa kita memerlukan 2 gel seperti itu nah lalu apa itu stain free teknologi jadi stain free teknologi adalah suatu teknologi di mana di dalamnya di dalam gelnya itu adalah kita kombinasikan antara trihalocompone dan acrylamide solution di mana nanti trihalocompone dan acrylamide solution ini akan berikatan dengan residu-residu triptopan ataupun residu protein yang lain hasil denaturasi protein sehingga dia akan membentuk ikatan yang bisa berwarna dan bisa memancarkan sinar UV lalu untuk meningkatkan sensitivitasnya ditambahkan expose dengan menggunakan UV light seperti itu dan deteksinya itu bisa lebih sensitif dibandingkan metode komasi yaitu 10-25 nanogram seperti itu nah kelebihannya apa yang pertama adalah lebih sensitif dibandingkan metode konvensional ataupun komasi ini mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu dynamic range-nya lebih luas jadi misalnya menggunakan CBB itu protein yang nomor 8 ini sudah tidak bisa terlihat tapi ketika menggunakan stand-by teknologi ini masih terlihat artinya sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan metode komasi kemudian yang kedua adalah compatible untuk downstream application misalnya seperti western blood tanpa proses tanning ini kita bisa lihat hasil proteinnya dan bisa lanjutkan gel ini bisa kita lanjutkan ke western blood kalau menggunakan CBB dan Biosap itu tidak bisa dilanjutkan ke western blood lalu selanjutnya adalah tadi proses pewarnaannya jauh lebih cepat dibandingkan metode komasi kita hanya perlu selesai SDS page kita hanya perlu expose gel itu di bawah sinar UV 1-5 menit 1 menit itu sudah bagus hasilnya lalu akan sudah bisa terlihat di imager kemudian tidak perlu proses tanning ataupun distanning yang bisa mengambil waktu yang cukup lama untuk analisis seperti itu kemudian juga bisa digunakan untuk melihat verifikasi apakah proses transfer kita ke membran itu berhasil atau tidak bagus atau tidak presentasinya seperti apa dengan menggunakan satu gel jadi setelah kita SDS page kita lihat sebelum ditransfer seperti apa kemudian setelah ditransfer seperti apa dan kita cek di gel apakah masih ada atau tidak proteinnya kalau di sini sudah terlihat bahwa sudah tidak ada lagi protein di gel tetapi sudah pindah semua ke membran kemudian kelebihannya karena tidak ada proses tanning maka gambar hasil stand free teknologi ini bisa lebih jernih dibandingkan standing dengan metode konvensional ini bisa terlihat biasanya kalau standing kan suka ada kotoran-kotoran kalau kurang bersih nanti ada gambar mungkin menghalangi band-band di sini seperti itu stepnya seperti apa untuk kita melakukan SDS page menggunakan stand free itu sangat mudah kita hanya perlu hand case saja karena di dalam gelnya sudah ada pewarna namanya trihalocompone tadi kita tinggal casting ataupun kita pakai yang pre-cast lalu kita retrofresis setelah itu kita aktifasi ataupun kita expose dengan UV 1 sampai dengan 5 menit lalu sudah kita bisa lihat hasilnya ini contoh perbandingan antara TGX gel yang menggunakan teknologi stand free dengan 1 menit 1 menit aktifasi dengan komasi stain yang overnight standing jadi ini 24 jam ini hanya 1 menit bisa terlihat jadi sangat tidak jauh berbeda artinya ini bisa digunakan sebagai alternatif atau kalau kita ingin proses SDS page-nya bisa lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ini kontak saya kurdiantos.com kemudian nomor HP saya mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan terima kasih mas Budi atas penjelasan penjelasannya yang cukup komprehensif tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab pada tes sesi tanya jawab ini saya dan Mbak Isna akan secara bergantian membacakan beberapa pertanyaan yang ditujukan pada pada ketiga narasumber kita ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber mungkin Bapak dan Ibu Mas dan adik-adik sekalian bisa melihat pada Q&A yang akan kita bacakan di sini secara prioritas adalah pertanyaan yang belum dijawab oleh narasumber pertanyaan yang pertama kepada Bu Mala saya membacakan dua pertanyaan yang kira-kira bisa menjadi satu di sini dari Bu Rita Kairina apa mantat sederhana bagi orang awam yang kita peroleh jika kita mengetahui profil protein suatu jenis ikan lalu ada dari Mas Ilham menanyakan kepada Bu Mala apakah ada penelitian tentang pengaruh mikroplastik ini pertanyaan cukup menarik apakah ada pengaruh mikroplastik terhadap serta protein dari ikan dan apakah ini bisa dilihat dari ekspresi proteinnya dari SDS page terima kasih Bu waktu dan tempatnya dipersilakan baik terima kasih Pak Soni apa namanya saya langsung jawab ya baik baik tadi pertanyaannya apa namanya apa sih yang bisa dilihat secara sederhana gitu ya nah protein riset ini sebetulnya bisa kita eksplorasi untuk yang sederhana sampai dengan kompleks saya kira itu jadi karena kita disini sebagai researcher ada perubahan perubahan yang terjadi ketika sesuatu misalnya bahan pangan disini misalnya hasil perikanan atau juga tadi ada juga pertanyaan rumput laut namanya ikan itu kan kalau secara undang-undangnya dia itu organisme baik tumbuhan maupun hewan yang hidupnya sebagian atau seluruhnya di air jadi ketika kita mendiskusikan itu ikan sebenarnya rumput laut juga termasuk ke dalam kategori ikan secara undang-undang jadi ketika kita ingin mengeksplorasi protein salah satunya SDS page kemudian sederhananya apa sih kalau misalnya pengaruh pengolahan kita ingin melihat misalnya pengaruh pengolahan terhadap protein itu bisa dilihat itu sederhana kemudian pengaruh penyimpanan pengaruh misalnya kita menambahkan S pada apa namanya pada ikan atau pada produk-produk yang lainnya apakah ada perubahannya dan itu juga nanti bisa kita kombinikan sebetulnya dengan budidaya karena perikanan itu sebenarnya integratif misalnya pemberian pakan Mas Hasan memberikan pakan bagaimana kualitas proteinnya tesnya gimana kalau ikan gurame atau misalnya ikan nila yang diberikan pakan begini bagaimana sih profil proteinnya kemudian kita lihat misalnya protein apa protein apa saja yang menyebabkan tes dia itu lebih kencang misalnya apa yang berperan itu bisa kita sama-sama kolaborasikan dengan penelitian budidaya penelitian apa lagi tadi yang misalnya mikroplastik kita ingin melihat ada nggak sih mikroplastik itu bisa nggak sih dia itu berkaitan misalnya dengan protein ini sebenarnya juga masih tanda tanya besar saya kira tadi itu ilmu itu senantai saya berkembang kita buktikan misalnya apakah dia itu misalnya protein jadi rusak atau misalnya dia itu mendegradasi atau sebagainya karena misalnya saya jadi ingat contoh ya suatu perairan tercemar dengan metil dengan merkuri maka ternyata merkuri itu bisa berikatan menjadi metil merkuri dan itu kan bisa diamati dan itu lebih bahaya nah ini mikroplastik juga kita masih belum tahu ini chance juga kalau misalnya kita memakai penelitian ini apakah ada nggak sih ketika mikroplastik ini profil proteinnya berbeda gitu ya dengan misalnya ikan yang dibelidayakan pada perairan yang biasa saja apakah ada perbedaan nah itu disitulah sain itu senantiasa berkembang jadi tidak akan pernah habis ya pahasan yang namanya sain itu nggak akan pernah habis senantiasa berkembang jadi itu apa namanya penelitian-penelitian yang bisa dilakukan kemudian saya sekalian menjawab nih Pak tadi pertanyaan ada yang bertanya dia melakukan SDS page tapi kok bandnya nggak ada gitu ya banyak kemungkinan-kemungkinannya yang tadi ya sebenarnya mungkin belum piawai tadi science work itu sekarang itu udah memanjakan ya semuanya ada tuh semua tinggal keterampilannya aja gitu ya gelnya sudah ada kemudian free standing ya sudah tidak perlu tidak perlu lagi standing dan lain-lain nah itu sudah bisa dilakukan kemudian kenapa masih belum ada ini mungkin saja satu apakah jangan-jangan udah kelamaan gitu jadi tadi udah dijelaskan oleh Pak Kordianto juga kan ketika kita merandingkan protein kita pada apa namanya pada chamber SDS page kita itu disitu kan terlihat ada BB ya berlian bluenya itu sebagai marker ya nah kalau misalnya dia udah kebawah semua jangan-jangan protein kitanya udah kelewat yang kita amati jadi gak ada satu itu bisa bisa seperti itu yang kedua bisa juga karena konsentrasi protein Bapak Ibu tuh tidak ada atau sedikit ya makanya si BB tidak pas digunakan mungkin karena sedikit maka digunakan silver standing nah atau salah satunya untuk mencoba mengadakan gitu ya tambah lagi konsentrasi proteinnya jadi misalnya tadinya kita buat 5 mikroliter coba jadi 7 mikro atau misalnya awalnya 3 dulu gitu ya kalau Bapak Ibu tidak ingin melihat konsentrasi proteinnya sebenarnya konsentrasi proteinnya bisa dilihatkan dengan BSA tapi kalau misalnya mau coba aja coba yang 3 mikro 5 mikro 7 mikro apakah terlihat atau tidak kemudian satu lagi nih tadinya kayaknya saya kalau tidak salah masih belum dijelaskan tadi nih ukuran protein yang ingin kita eksplorasi itu juga berpengaruh dengan konsentrasi yang Bapak Ibu buat di separating gelnya semakin tinggi ukuran protein yang Bapak Ibu lihat berbanding tebalik semakin rendah separating gel konsentrasi yang harus kita butuhkan misalnya saya kerja dengan protein yang sekitar 15 kilodalton atau 16 kilodalton itu pendek saya berarti harus mengkontraskan berarti saya butuh 7,5% si separating gelnya tetapi ketika saya ingin melihat berat molekul yang hanya 5 kilodalton misalnya saya naikkan konsentrasi gelnya bisa 15 bisa 17,5 seperti itu jadi itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal SDS-PH itu gampang-gampang susah ketika orang sudah fit tahu sudah tahu permasalahannya tapi kalau misalnya tadi sudah dibuat sedemikian rupa konsumen dimanjakan tinggal keterampirannya saja yang harus piawai saya kira itu kemudian tadi amino acid sequencer bisa LC-MSMF bisa kromatografi itu adalah next-nya ketika ingin kita mengeksplorasi protein apa yang ingin protein apa yang sudah kita punya kalau misalnya peptida itu rendah MS-MS itu lebih spesifik lagi saya kira di advanced lab IPB juga sudah ada sebetulnya cuman saya tidak tahu apakah itu dibuka untuk umum atau tidak jadi dibuka ya sekarang dibuka untuk umum termasuk sampel Mas Hasan kemarin juga ingin melihat hasil misalnya lagi nih Bu Rita punya hasil fermentasi ikan peda ikan peda itu ternyata bioaktif peptidanya banyak jadi ikan yang peda itu kan di fermentasi dengan ikan asin biasa misalnya apakah ada bedanya oh ternyata ada nih ada bedanya nah dari segi keilmuan protein kalau dia berat molekulnya rendah berarti dia punya potensi sebagai bioaktif kompaun yang apa fungsinya bisa antioksidan misalnya antimikrobial yang lain anti anti aging atau sampai anti miskin ya Pak Hasan nantinya betul atau mahasiswa anti ngantuk nah itu jadi apa kelebihan riset-riset protein itu kesana dari yang menggunakan SDSP ini salah satunya dengan melihat ukuran molekul semakin kecil ukuran molekul semakin besar peluang dia mempunyai sifat bioaktif tertentu bioaktif peptida namanya seperti itu sebenarnya kedepan itu kalau riset protein ya kalau ingin diproses secara massal nanti diketahui setelah misalnya bioaktif peptidanya ukurannya 5 kd misalnya isinya asam amino apa saja misalnya ada beberapa ada 10 asam amino misalnya kedepan itu marine drugs itu pemikirannya bukan eksplorasi dari situ sebenarnya ketika dia punya ampuh maka dia bisa sintesis peptida itu sehingga dia bisa banyak produksinya secara massal itu kalau mau berbicara secara kemikal atau juga kalau misalnya kita meminta yang memproduksinya itu adalah bisa bakteri masasan kita buat rekombinan namanya jadi setelah kita tahu susunan asam amino itu apa maka kita suruh bakteri itu yang memproduksi sesuatu dan sehingga itu berasal dari makhluk hidup seperti insulin teknologi insulin insulin itu kan yang memproduksi itu adalah bakteri itu adalah pekerjaan rekombinan DNA jadi makanya itu tadi tidak terpisah ketika kita menemukan suatu amino acid tertentu yang dia punya bioaktif function maka kita bisa sintesis yang ke arah merindra dan lain-lain itu panjang runutannya saya kira itu Mas Soni semakin banyak kan semakin banyak ngomong nih kalau dosen ya gak apa-apa Bu menarik ya jadi supaya membuka banyak sebetulnya yang bisa dilakukan dari SDSPG ini gitu menarik dilanjutkan pertanyaan yang kedua Mbak Isna mungkin Pak Soni saya melanjutkan pertanyaannya Pak untuk sekarang gilirannya untuk Pak Hasan Pak ini ada dua pertanyaan yang hampir sama Pak bisa dijadikan satu dari Pak Imam Hardiman dan juga Pak Rizky Fadila Agustin untuk pertanyaannya adalah tadi disebutkan bahwa resep proteomic ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi ikan yang dibudidaya dan ikan yang ditangkap liar nah pertanyaannya adalah protein apa yang bisa kita gunakan untuk membedakannya bagaimana cara mengidentifikasi proteinnya tersebut silahkan Pak Hasan baik terima kasih Bu Isna dan Bu Fadila kalau proteinnya sih ya kita harus eksplorasi apa yang biasanya membedakan itu di pola makannya ya Bu Malaya kalau di bebas kan laut tentu jenis makanannya kan lebih bervariasi ya pelangton ada pelangton dan macam-macam ya kalau yang di darat kan fokusnya ke sorry kalau yang budidaya kan sudah formulated fit ya nah nanti apa namanya kekayaan asam aminonya akan berbeda nah pola-pola itu yang justru kita cari gitu jadi kita mengambil mispel yang dari banyak alam dan budidaya nanti kita bandingkan pola bandnya di SDS itu seperti apa nanti baru kalau misalkan mau ada marka dipisahkan tadi jelnya yang spesifik tapi di setiap lokasi ikannya alam ya pola proteinnya juga mungkin akan berbeda juga gitu apa namanya jadi tidak ada protein yang terlalu spesifik itu justru kita harus cari terus terkait izin nambahkan dikit ya Bu Sena ya tadi tentang mikroplastik sekarang kalau saya karena orang bioengineering banyak sekarang yang riset ke microbialnya untuk degradasi mikroplastiknya beberapa mikrobiota itu menghasilkan enzim-enzim yang bisa mendegradasi mikroplastiknya nanti mungkin kalau mau eksplorasi enzimnya itu apa susunannya seperti yang Bu Malak selalu kerjakan eksplorasi enzimnya itu misalnya kita sudah punya isolat mikrobiota yang bisa degradasi mikroplastik kita lihat dia menghasilkan apa nanti di SDS misalkan itu segmennya apa jadi kita bisa diproduksi di luar maksudnya in vitro entah dari bakteri entah via yeast dan lain sebagainya mungkin kalau mikroplastik lebih ke arah sana mungkin dari saya seperti itu Bu Isna terima kasih baik terima kasih atas penjelasannya kompleensif Pak Hasan mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Soni pertanyaan berikutnya baik terima kasih sepertinya ajang tanya-jawab ini sebagai ajang ini kalau saya lihat karena mungkin dari berasal dari aktivitas risetnya jadi kalau science work ada pendampingan gitu gak Pak? mungkin itu bisa digampingi bagus juga nih science work buka kursus itu buka kelas pendampingan saya pernah ingat juga ada juga pernah pelatihan ya di Indonesia juga sih berapa hari gitu ya tentang SDS page ini gitu nah sampai dengan prakteknya ya kalau saat pada covid seperti ini kan bisa didatangkan berapa orang gitu ya kita sih di lab kita dengan senang hati boleh terima kasih masukan nyawa ya melanjutkan tadi curhatnya ini saya ada satu pertanyaan menarik nih Bu Bu Mala ini dari Mbak Siva Fauzia Gandasari ada Bu Mala begini jadi saya sempat melakukan SDS page Bu saya menggunakan pewarna CBB kemasin blue jadi 2 dan sampai 4 jam pertama itu bandnya udah muncul gitu ya tapi masih belum tebal kan biasanya kan kita rendam tuh overnight eh malah besoknya bandnya hilang Bu nah bagaimana tuh Bu kok bisa hilang apakah larut dia keluar gitu mungkin dia kecil terus dia keluar apa gimana gitu ya mungkin itu bisa menjawabnya Bu mungkin ada pengalaman atau bagaimana baik ya saya pernah ngalami Pak saya tuh sempat ya ketika saya penelitian tuh saya hafal banget hampir setiap hari saya tuh pake SDS page ya bisa sehari 2 kali itu ya jadi saya saya tahu persis tuh kalau salah kesalahannya dimana tuh jadi itu bisa jadi itu tadi overnight itu malah kelewat kelamaan kelamaan ya jadi yang pertama ada kan apa namanya masalahnya itu kelihatan ada ya apa sudah berhasil di running kemudian di staining staining pake CBB ya staining pada CBB kemungkinan pertama memang konsentrasinya tidak banyak ya kemungkinan kedua CBB-nya juga Bapak Ibu harus kita lihat nih kalau CBB-nya itu udah jelek nah itu lama juga untuk dia mengikat si protein kita nah sehingga kalau CBB-nya udah kelamaan itu sebenarnya si apa kemungkinan dia untuk mengikat proteinnya kan kemampuan mengikat proteinnya kan lebih sedikit nih nah tapi sebenarnya ya pengalaman saya tapi ini bertaruh belakang sama konsertnya sign work ke orang bisnis nih ya saya bisa berkali-kali pake CBB itu ya jadi kalau misalnya atau gini juga beberapa poin pentingnya ya jadi pertama lihat CBB-nya apakah sudah lama atau tidak ya kalau CBB-nya sudah lama berarti lebih baik diganti nah biasanya itu kita masih bisa gunakan 5 kali 6 kali dengan CBB-nya yang sama ya cuman ketika CBB pertama dengan CBB-nya yang kelima pastinya akan beda CBB-nya yang pertama kadang 30 menit juga udah bisa gitu ya udah udah nempel gitu ya nah kalau CBB-nya yang ke penggunaan selanjutnya maka kita harus mencoba memberikan treatmentnya lebih lama berarti merendam dengan CBB itu nah kemudian rendaman yang sebetulnya yang paling apa efektif itu ya harus ada seker gitu jadi harus ada goyang ke kanan ke kiri bukan diem aja jadi harus ada penggoyangan itu nah setelah itu kan dipindahkan ke D-staining 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 itu isinya ada asam-asetat nah kemudian tidak boleh kecepatan juga karena kan pada satu profil protein kita ada yang konsentrasinya kecil ada yang besar gitu kan kan bervariasi jadi memang kalau misalnya menggunakan metode manual tadi kan kalau saya end-worker sudah ada tadi yang free staining gak usah pakai staining lagi tapi pasti mahal itu ya mas saya belum nyoba itu mas nanti saya coba deh nah nah itu kalau misalnya asumsinya gak pakai free staining pakai staining dan D-staining manual nah ini sebenarnya ada lagi nih cara apa ya namanya mungkin skill rahasia sebenarnya tapi harus dibagi ilmu itu ya biar bermanfaat kalau misalnya tidak mau kecepatan karena tadi saya bilang kita ingin melihat misalnya profil protein kita itu mungkin ada yang dia itu sudah nempel dengan si bibi atau belum gitu ya atau konsentrasinya rendah ada yang besar gitu kan itu kan macam-macam nah ketika kita melarutkan atau kita merendam di staining maka berikan tisu tuh sedikit tisu di bagian pinggirnya ya jadi nanti itu yang dan juga tetap ada goyangan itu ya itu shakernya juga gak boleh terlalu cepat juga kalau kecepatan juga nanti yang ada yang udah hilang ada yang belum gitu ya seperti itu nah jadi teknis-teknis itulah biasanya ketika kita merunning sesuatu nah kita jadi hafal nih oh ini karena ini karena ini nah begitu apa namanya mbak Siva ya jadi dikurangi waktu destainingnya atau tadi apa namanya destaining juga bisa digunakan berkali-kali tadi ya syaratnya kan habis destaining itu nanti si larutan kita akan menjadi biru ya nah itu untuk menghilangkan si warna si bibinya kita berikan serapkan si apa tisu sedikit ya jadi itu masalah teknik aja mungkin tadi kecelamaan atau terlalu pekat si destainingnya karena masih baru destainingnya sehingga dia bisa menghilangkan protein yang lainnya begitu Bu Siva jadi saya kurang kurang ngerti Bu yang tisu itu maksudnya gimana Bu ya jadi samping-sampingnya ya di sampingnya kita kasih tisu jadi dia pelan-pelan si proses si stainingnya kan ada si bibinya ada si bibinya nah kemudian saya tuh merasa itu efektif gitu ditambahkan tisu di sampingnya nah nanti si tisu itu kan akan menyerap warna biru juga ke dalam tisu itu salah satu teknik merk tisunya apa ya Bu kalau menutup sensorki jual tisunya nggak Bu jual tisunya nggak ya itu tisu biasa aja bukan tisu yang ini memang tisu tisu biasa yang kita gunakan gitu itu nanti jadi kering ya Bu ya kalau misalnya pakai tisu oh jadi dia cuma nyerap aja gitu ya cuma nyerap aja bisa dipraktekkan mungkin ada tambahan dari Mas Sasan atau Mas Kudi terkait tadi pertanyaan apa pertanyaannya tadi oh ya mungkin saya cek ada beberapa yang serupa ya kok protein saya hilang gitu ya pertama adalah yang paling penting diperhatikan adalah sensitivitas dari pewarna jadi kalau misalnya protein kita sedikit itu pastikan kita menggunakan staining yang sensitif misalnya tadi seperti yang sudah saya mulai sampaikan kalau proteinnya ternyata memang tidak bisa banyak itu kita pilih pewarna jangan si bibi tetapi pilih misalnya biosaf komasi qc colloidal ataupun silver staining tapi kalau protein kita banyak kemudian konsentrasinya banyak itu bisa menggunakan si bibi karena dia tidak terlalu sensitif yang kedua pada saat staining kalau misalnya protein terlalu lama di dalam gel dan tidak kita lakukan fiksasi itu bisa lama-kelamaan proteinnya degrade proteinnya diffuse jadi proteinnya bisa keluar dari gel bisa hilang kalau kelamaan di dalam situ makanya biasanya menggunakan metode konvensional itu ada proses fiksasi dulu menggunakan metanol ataupun acetic acid biasanya untuk memfikskan si protein ini agar tidak keluar agar tidak hilang pada saat proses staining seperti itu kemudian tadi menggunakan tisu itu tadi salah satu tips orang di lapangan biasanya untuk mempercepat si staining ini bisa terserap ke tisu sehingga bisa lebih cepat proses di stainingnya itu lebih mempercepat mungkin itu kalau dari saya Pak Soni terima kasih Mas Kurdi mungkin Masna ada pertanyaan baik-baik untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mas Kurdi ya Mas siap ada pertanyaan dari Pak Muharif Farai Kiansyah yaitu studi-studi biomarker misalnya untuk mempelajari kualitas atau keamanan tangan produk perikanan biasanya menargetkan protein-protein yang berukuran kecil nah apakah solusi yang ditawarkan Biorep untuk proses enrichment sampel protein sehingga protein-protein dengan ukuran operan kecil dapat terbitah dari protein-protein yang besar silahkan Mas Kurdi oke terima kasih Pak Eki atas pertanyaannya jadi betul ya ketika kita studi biomarker ataupun peptide yang ukurannya kecil-kecil itu salah satu trikinya adalah ketika kita ekstraksi mungkin bisa tidak terambil atau pada saat kita SDS page itu tidak terdeteksi karena adanya protein-protein besar yang konsentrasinya cukup banyak sehingga sebelum kita masukkan ke dalam SDS page kita harus treatment dulu sampelnya namanya adalah kita punya kita ada produknya namanya protein enrichment di mana contoh ya contoh biasanya kalau di darah manusia ataupun misalnya mungkin di ikan juga ada ya yang paling banyak protein itu adalah albumin yang paling banyak protein itu adalah albumin konsentrasinya sangat banyak di situ sehingga ketika kita lakukan analisis protein yang kecil ketika albuminnya masih ada itu tidak tidak akan bisa terdeteksi karena ketika kita tambahkan staining maka pewarnanya akan fokus di yang konsentrasinya banyak sehingga kita perlu hilangkan dulu albuminnya jadi nah itu kita bisa menggunakan protein enrichment kit bisa menggunakan based on column ada juga yang menggunakan based on ligand binding jadi untuk mengikat protein yang ukurannya besar dan jumlahnya banyak ataupun high abundance protein memisahkan dipisahkan dulu sehingga yang low abundance yang kecil-kecil yang sedikit itu akan bisa terdeteksi dan bisa kita identifikasi proteinnya seperti itu Mbak Isna mungkin sekalian menjawab menjawab juga tadi ada yang bertanya kalau misalnya di bawah 5 kilo dalton apakah bisa itu tergantung marker yang digunakan kita ada namanya dual extra dimana bisa digunakan sampai dengan 2 kilo dalton yang paling kecilnya 2 kilo dalton jadi bisa tergantung marker yang digunakan seperti itu baik berarti bisa tergantung marker yang digunakan baik terima kasih Mas Kurde untuk penjelasannya mungkin Pak Soni lagi Pak pertanyaannya terima kasih ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Imam dan Mas Rizky Mas Imam dari UHAMK jadi begini apakah SDSP bisa digunakan untuk membedakan ikan hasil tangkapan atau ikan hasil budidaya dan protein mohon maaf Pak Soni ini pertanyaannya sudah diajukan ke pahasan tadi Pak sudah oh gitu ya sudah sudah selesai berarti siapa Rizky Fadila Rizky Fadila sudah ya dan Imam oh sudah berarti tadi pertanyaannya oke maaf ada macam-macam sih selain SDS juga ya Bu Malaya metabolomik juga bisa terus dengan sequencing juga bisa cuma sequencing tadi kan kalau spesiesnya sama agak susah ya DNA sequencing maksud saya jadi bisa dengan SDS atau metode yang lain oh ya baik untuk pertanyaan dari Mbak Astrid ya kepada Bu Malah ini kan tadi cepat ada tanya jawab ya apakah untuk menentukan profil protein menggunakan SDSP bisa digunakan untuk finfish atau shellfish saja terus Bu Malah menyatakan apakah ada protein RL di RLnya itu ada nggak dia bilang ada beberapa jenis yang cukup tinggi dan ada yang rendah berarti yang referensi yang saya tahu memiliki beberapa komposisi asam amino juga Bu izin kembali bertanya apakah ada standar minimal kandungan protein totalnya pada sampel bisa digunakan SDS pitch nah mungkin Bu bisa sedikit memberikan tambahan ya ini saya work ke gimana nih teknologi kan itu yang tadi saya bilang berkembang tadi ya bisa sampai dengan nanogram itu kalau pakai silver staining jadi kalau kan di teknik pewarnaan kalau misalnya untuk protein yang sedikit jumlahnya maka digunakan silver staining saran saya digunakan biasa aja dulu si bibi dulu aja tapi dengan misalnya menambah volume ya misalnya biasanya kita injekkan 5 mikroliter ya dari mulai 3 tuh 3, 5, 7 misalnya kan kelihatan enggak gitu ya nah biasanya sih harusnya kalau yang fresh tuh kelihatan ya yang olahan baru yang tidak kelihatan nah seperti itu ya nah kemudian satu lagi sebenarnya tadi belum kita bahas ya di western blood juga kita bisa menggunakan salah satunya SDS pitch juga sebagai perantara ya jadi SDS pitch itu bisa banyak digunakan perantaranya itu termasuk dengan western blood ingin mengecek antibody-nya ada atau tidak gitu ya ini bisa kita gunakan itu saya nambahin aja Mas Soni ya kemudian tadi untuk melihat tadi misalnya ikan air apa budidaya sama yang bukan budidaya memang kalau di SDS pitch terlalu ini terlalu apa namanya terlalu blur ya terlalu general gitu ya karena kan yang dipisahkan satu dimensi jadi kan bisa jadi protein dengan berat molekul yang sama dia numpuk di band itu gitu betul makanya sehingga ada yang dinamakan 2D page 2D page itu dua dimensi dua dimensi satunya itu dimensi pertama berat molekul satunya titik isoelectric point nah kalau dua dimensi itu udah lebih spesifik udah lebih spesifik sehingga nanti akan terlihat sekali nih ikan yang budidaya dengan ikan yang tangkap misalnya apakah ada perbedaannya dari segi protein karena budidaya kan tergantung dari asupan makanannya ya mas Hasan ya mas Hasan orang budidaya nih kalau misalnya orang budidaya wah saya misalnya ingin saya jadi contoh kecil nih ingin mengekspresikan misalnya protein myoglobin misalnya nih karena saya banyak bekerja dengan myoglobin myoglobin itu kan protein misal si apa namanya tuna ya di kita belum ada memang juga gak pas untuk budidaya tuna ya di Jepang misalnya atau di Australia tuna itu sudah mulai budidaya budidaya pada suatu keramba jaring gitu yang besar nah salah satu kualitas tuna itu adalah cerminan protein myoglobinnya yaitu adanya warna merah ya nah dia kan protein tuh kan bisa dibandingkan berarti tuna yang budidaya dengan tuna yang hasil tangkapan apakah myoglobinnya terekspresinya seperti apa apakah ada perbedaan atau tidak nah itu bisa dibuat seperti itu jadi tergantung apa yang ingin Bapak Ibu lihat yang pasti ketika kita berbicara SDS page maka dia korelasinya adalah proteomic riset gitu ya bukan lemak misalnya atau karbohidrat bukan jadi kita mengeksplorasi sesuatu yang berhubungan dengan protein yang berhubungan dengan asam amino yang berhubungan dengan peptide aktif seperti itu intinya Pak Soni Baik Bu Mas Kudi ada yang ingin tambahkan ya mungkin saya sedikit menambahkan mungkin ada beberapa ada pertanyaan yang belum terjangka terkait dengan LCMS jadi sebelum proses LCMS itu biasanya kita ada proses namanya digesti jadi setelah kita selesai SDS page ataupun 2D page itu kita bisa ambil band-nya lalu band-nya nanti kita ambil kita digesti dulu kita hilangkan dulu pewarna si bibiknya setelah itu kita lakukan digesti karena kan kalau LCMS itu kita akan melihat peptidaknya sehingga kita perlu digesti proteinnya menjadi single peptide jadi potong-potong proteinnya seperti DNA kalau DNA restriksi ini juga di digesti kita potong-potong sehingga nantinya itu kita bisa lakukan profiling menggunakan LCMS jadi setelah si bibik selesai diambil gelnya dipotong diambil kemudian digesti menggunakan enzim tertentu lalu setelah itu baru kita lanjutkan ke LCMS kemudian yang selanjutnya adalah terkait terkait pendampingan jadi mungkin kami disini sekalian menyampaikan juga kami dari PT Science Work juga siap mendampingi Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia jika ingin ada misalnya di tempat Bapak Ibu ingin dilakukan misalnya pendampingan ataupun semacam workshop ataupun misalnya demo dan lain-lain bahkan kami punya tim aplikasi salah satunya adalah Pak Sony jadi tim aplikasi ini bertugas membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses penelitiannya jadi misalnya ada kendala pada saat melakukan SDSP Western Blood ataupun yang lainnya bisa langsung menghubungi kami kontaknya bisa tadi kontak ke saya ataupun kami ada beberapa juga teman-teman representatif di area misalnya seperti di Jawa Timur ada di Makassar ada di Sumatera ada di Jawa Tengah ada Jawa Barat seperti itu jadi nanti silahkan Bapak Ibu sekalian bisa bisa langsung menghubungi kami seperti itu jadi silahkan menghubungi kalau ingin pendampingan tadi ingin pendampingan ingin konsultasi itu silahkan free konsultasinya free tidak perlu bayar itu mungkin Pak Sony Mbak Isna nanti mungkin akan dibelaskan emailnya jadi nanti bisa dibalas kalau misalnya ingin konsultasi bisa langsung balas saja emailnya Bapak Ibu terima kasih terima kasih Mas Kurdi sekarang sudah hampir pukul 12 ya jam 12 kurang 15 menit kami mohon maaf jika sekiranya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab mungkin nanti Bapak atau Ibu bisa menghubungi langsung ke narasiun ke kami atau ke kami langsung terkait dengan pertanyaan teknis atau pertanyaan apapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami dan kami seperti yang tadi Mas Kurdi sampaikan dengan senang hati membagikan ilmu senang juga kami bisa membantu untuk berikutnya nanti kita akan sampaikan kita akan belaskan materinya dan juga informasi terkait konteks kepada rekan-rekan sekalian para peserta melalui email juga ada voucher ya diskon 35% ya Mas Kurdi itu mungkin bisa didetailkan Mas apa itu kira-kira buat alat SDS ya Pak Kurdi ya jadi ini spesial karena suruh ditanya jadi ini spesial untuk semua peserta yang hadir pada webinar kali ini kita berikan diskon khusus diskon spesial untuk pembelian baik itu alat ataupun regen dengan diskon nanti akan kita belaskan diskonnya besarannya seperti apa dengan catatan pertama adalah untuk customer baru jadi first purchase new customer dan first purchase jadi nanti silakan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan riset proteomic mungkin belum pernah membeli ke kami silakan bisa digunakan vouchernya mungkin itu nanti mungkin detailnya bisa kita informasikan by email Pak Soni baik Mas Kurdi untuk sekarang mungkin karena sesi utama sudah selesai Ibu Bapak serta teman-teman dapat mengisi link presensi dan kuis untuk mendapatkan e-sertifikat adapun form goal-nya sudah saya chat ya Ibu Bapak dan teman-teman semua untuk e-sertifikat nanti ada rekaman YouTube juga dan materi dari para pembicara akan dibelas pada email setelah dilakukan pengisian di sertifikat baik Pak Soni bagaimana kita tutup saja atau bagaimana sebelumnya terima kasih untuk para pembicara Bu Mala Pak Hasan dan Pak Kurdi terima kasih salam salam ala korona salam ala koron terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan komprehensif ini semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat baik mungkin kita ada sesi foto ya foto dulu boleh foto dulu ya bagaimana Mas Willy bisa diarahkan Mas Willy oke ayo senjum ke kamera satu dua tiga oke baik terima kasih terima kasih Mas Tan dan Bu Mala atas distribusinya ditunggu kopi daratnya online terus baik terima kasih juga untuk para peserta yang sudah mengikuti webinar mungkin bisa kita tutup saja ya Pak ijin luar ya Bapak Ibu ya sukses selalu Mas Wani Pak Kordi saya minta Western Blood kita demo ya Pak mau dong nanti kita diskusi kopdar ya kata pasannya nanti kita kopdar kopdar dulu mas Hasan kopdar nih tanggal lab sebelah saya nih sebenarnya mas Hasan nih bukan nanti tanggal 2 ke lab saya Bu ya hah tanggal 2 ada apa nih diundang apa nih ya makasih ya izin keluar ya sampai jumpa selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Terima kasih.